Bentrok Rimba Persilatan Jilid 35 Tabib S.A.K.T.I. Raja Racun Muncing tampak secara mendadak I.E. Bok Tocu muncul di tempat itu, saking terkejut dan girangnya dia menjadi termangu-mangu di sana. Mopak Sen Ceng serta I.E. Weit Siap pun saking terkejutnya berdiri termangu-mangu di tempat. I.E. Bok Tocu telah terkurung beberapa lamanya, bagaimana secara mendadak kini dia dapat berjalan keluar dari dalam barisan tersebut. Sesaat kemudian tampak muncul kembali dua orang, orang itu tak lain adalah Kiyu Tian Busin, Jen Chen, serta B.E. Giok, buncing dengan termangu-mangu memandang kelima orang itu, saking girangnya jantungnya berdebar dengan kerasnya. Kiyu Tian Busin selamanya adalah terkenal dikarenakan ilmu meramalnya, kalau memangnya dia mau munculkan dirinya, janganlah dikata hanya sebuah barisan kecil saja mana dia memandang dengan sebelah mata. Kelima orang itu dengan perlahan berjalan keluar dari barisan itu, buncing dengan cepat berlutut memberi hormat kepada diri I.E. Bok Tocu. Si Eon Ku menghela nafas dengan perlahan, dia mengusap rambut buncing, sambil ujarnya. Nak, beberapa waktu itu aku selalu melelahkan dirimu saja sehabis berkata dengan perlahan memejamkan matanya. Buncing dengan perlahan mengangkat kepalanya memandang diri I.E. Bok Tocu, Tampak dia telah menjadi kurus sekali, teringat kembali olehnya segala peristiwa yang telah terjadi selama setelah berpisah dengan I.E. Bok Tocu. Ketiga orang huwasyu itu ditambah dengan ciuk nyugwat yang tampak hal itu menjadi tertegur dan berdiri mematung di sana. Kuil Pailusi adalah tempat mereka tetapi buncing sekalian sekarang telah demikian kuatnya, Apakah diri mereka masih dapat menahan sekarang serempak dari diri mereka? Keempat orang itu tak dapat pergi, tetapi mereka tak dapat tinggal lebih lama lagi di tempat itu, untuk sesaat masing-masing mereka berpikir keras, entah bagaimana harus mengambil keputusan. Setelah lewat beberapa saat lamanya, ujar si Eon Ku kepada diri buncing. Nak kau bangunlah buncing segera bangkit berdiri, ujarnya kepada si Eon kau. Suhu, Yuan susul telah si Eon ku mengangguk dengan perlahan, sahutnya. Urusan ini aku telah mengetahuinya. Sehabis berkata dia mengangkat kepalanya, di dalam pikirannya merasa bahwa nyawanya serta nyawa dari buncing hampir sama bergantung selalu dan tak menentu. Kepandaian yang dimiliki Yuan Chong Chiep tidaklah rendah, tetapi di dalam sekejap mati saja telah lenyap dari dalam dunia ini, sebenarnya dia pun mengira bahwa dirinya sangat sukar sekali untuk meloloskan diri dari kurungan barisan tersebut, dan hanya menanti saat putus napas saja. Ternyata tak disangka sama sekali dengan demikian mudahnya dia berhasil meloloskan dirinya dari kurungan tersebut, kesemuanya ini hampir-hampir bukanlah merupakan hal yang pernah diduga oleh orang lain. Sinar matcha buncing berhenti di atas wajah Bwe Giok, tampak wajahnya pada saat ini telah berubah menjadi kemerah-merahan, dan menunduk ke bawah, dalam hati buncing merasa geli, tetapi hal ini tak berani ditampilkan di atas wajahnya. Dia membalikan tubuhnya dan memberi hormat kepada Leng Kong Hun serta diri Jen Cheng. Sejak Sia Sia Win lolos dari dalam barisan itu dia terus-menerus memandang tajam ke arah buncing. Buncing setelah selesai memberi hormat kepada Jen Cheng, dia mengangkat kepalanya, tampak Sia Sia Win sedang memandang tajam ke arahnya, dalam hatinya terasa tergetar dengan hebatnya, teringat olehnya perkataan yang diucapkan oleh Seleong Sutai. Janganlah kau banyak menanamkan rasa cinta pada setiap orang, hal ini malah akan mencelakai dirimu sendiri. Dalam hati dia menjadi sangat terkejut sekali, dengan perlahan dia menundukkan kepalanya pada Sia Sia Win ujarnya. Sia Sia Win yang tampak buncing demikian dingin terhadap dirinya, dalam hatinya dia terasa sangat berduka sekali, setelah tertegun beberapa saat barulah sahutnya sambil menundukkan kepalanya. Terima kasih atas perhatian Sbu Heng, Iebok de tocu yang tampak akhal ini sinar matanya berkelebar tak henti-hentinya, dalam hati diam-diam pikirnya. Jika dibandingkan dengan dahulu, sekarang buncing jauh lebih mengerti banyak urusan, pada saat ini berbuat demikianlah yang paling baik, apabila dia tak mengambil keputusan yang pasti, kiranya pada hari-hari kemudian dia akan mengakibatkan keruatan-keruatan yang tak terhingga oleh karena Sia Win ini. Dia yang berpikir demikian itu tetapi di dalam hatinya dia pun tak dapat menghilangkan rasa kecewanya. Pada saat ini juga, menyangka Iewe Sia, Ciu Kyu Guat yang berada di belakang tubuhnya telah berkata dengan dinginnya. Ini hari kalian mau tak mau haruslah menerobos barisan ini barulah dapat keluar dari dalam kuil ini, buncing membalikan tubuhnya, tampak tiga orang Iewe Sia serta Ciu Kyu Guat itu telah menggerakkan tubuhnya, memasuki barisan tersebut, bersiap hendak bergabung dengan 128 orang Iewe Sia itu membentuk barisan sekali lagi guna menahan ke enam orang tersebut. Buncing mengerutkan alisnya dia tahu barisan ini sebenarnya sangat sukar sekali untuk ditrobos, tadi dia berusaha untuk meloloskan diri dari kepungan barisan itu saja telah menggunakan seluruh tenaganya, kini ditambah lagi dengan empat orang, dirinya tidak mempunyai pegangan yang kuat untuk memenangkan pertempuran ini. Ketiga orang Iewe Sia beserta Ciu Kyu Guat itu memandang dengan tajam ke arah ke enam orang itu, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Tetapi keempat orang itu telah menaruh tiga bagian rasa jerinya terhadang Jen Chen. Jen Chen telah memahami seluruh ajaran kuno yang terdapat di dalam dunia ini, barisan macam apakah yang dia tidak mengetahuinya, apabila dia turun tangan memecahkan barisan ini, kiranya sangat sulit sekali untuk dipertahankan. Kiu Tian Bu Xin tersenyum ujarnya kepada Bu E. Jiok. Anak, kau pergilah bersama Bun Ching memecahkan barisan ini, Bu E. Jiok menjar ditertegun, sahutnya. Gihuki, kau orang tuar menyuruh aku pergi memecahkan barisan itu Bun Ching yang mendengar perkataan tersebut, dengan cepatnya dia menoleh dalam hati pikirnya. Gihukiranya Bu E. Jiok telah mengangkat Kiu Tian Bu Xin, Jen Chen sebagai ayah angkatnya, tak dapat disangka lagi kalau dia bilang mempunyai care untuk memaksa Liah Yeu menyembuhkan penyakit Bu E. Jiok tersebut. Jen Chen tersenyum, kemudian ujarnya. Kau pergilah aku sebagai Gihumu sudah tentu tak akan mencelakai dirimu, apabila mempunyai persoalan, aku sendiri juga berada di sini, apakah kalian takut rugi Bu E. Jiok tersenyum? Dia menggerakkan bibirnya hendak berbicara, tetapi kemudian membatalkan niatnya tersebut, dengan perlahan dia mencabut pedang panjangnya. Ketiga orang Hu Osyo serta Chiu Kiu Guat nampak hal ini dalam hati merasa tak tenteram, jika didengar dari perkataan Jen Chen ini, telah mempunyai pegangan yang sangat kuat dalam memecahkan barisan ini, tetapi entah dia hendak menggunakan care apakah untuk memecahkan barisan ini. Bu E. Jiok berjalan mendekati tubuh Buncing, sepasang maceh Buncing dengan sangat tajam memandang ke arahnya, Bu E. Jiok yang membelakangi orang-orang lain dia tersenyum manis ke arah Buncing, dan menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Buncing dengan cepat menarik kembali sinar matanya, di bawah pandangan orang yang demikian banyaknya, ternyata dia demikian lupa diri, tak terasa lagi dia merasa wajahnya sedikit panas. Ujar Jen Chen pada diri Bu E. Jiok. Jiok Ji, kau masuklah terlebih dahulu Buncing menjadi tertegun, dengan cemas, ujarnya. Bagaimana dapat membiarkan dia seorang diri menerjang masuk ke dalam barisan Bu E. Jiok yang melihat sikap Buncing demikian, sahutnya. Perkataan yang diucapkan oleh Giwoku tak akan salah, sehabis berkata dia tertawa, sambil mencekal erat pedang panjangnya dia berjalan memasuki ke dalam barisan pedang itu. Buncing pun dengan cepat melepaskan pedang Ching Hang Kiam dari sarungnya, sambil memutarkan tubuhnya dia memandang tajam ke wajah Bu E. Jiok. Mopak Shen Cheng serta Iewe Sia yang tampak Bu E. Jiok memasuki barisan tersebut, untuk sesaat mereka tak mengetahui bagaimana seharusnya menyerangkah? Atau tidak menyerang? Mereka takut tertipu, tetapi juga takut kehilangan kesempatan baik itu. Keempat orang itu saling bertukar pandangan sekejap, barisan pedang itu segera mulai bergerak dengan perlahan menyambut diri Bu E. Jiok. Dalam hati keempat orang itu berpikir bahwa dengan demikian di samping dapat menahban serangan Buncing, dapat juga mereka menahan diri Bu E. Jiok. Kiu Tian Bu Xin tertawa besar, ujarnya kepada Buncing. Bun Xiao Hiap, seranglah samping ke depan mereka, Buncing yang mendengar perkataan tersebut, tubuhnya dengan cepat melayang ke depan pedang Ching Hang Kiamnya berkelebar tak henti-hentinya hingga sinar pedang memancar keluar memenuhi angkasa, sedang tubuhnya dengan cepat menerjang ke samping depan menyerang orang yang berdiri di samping depan. Ketiga orang Huo Sio serta Chiu Kiyo Buat baru saja siap hendak mengurung tubuh Bu E. Jiok, mendadak mendapat serangan yang demikian hebatnya, dalam hati merasa sangat terkejut sekali, di dalam sekejap mati saja, tenaga pukalannya dirubah dan dialirkan menuju ke dalam tubuh orang yang diserang oleh Buncing itu. Tubuh Bu E. Jiok yang terjerumus di tengah barisan itu, pada saat ini dia tersenyum, tubuhnya dengan cepat bergeser ke arah Buncing, pedang panjangnya menyerang orang yang sedang didesak oleh Buncing itu. B. Buncing yang melihat hal inai dalam hatinya segera menjadi sadar kembali. Barisan Suon Leong Hopai ini keistimewaannya adalah meminjam benda untuk menyerang musuh serta mengandalkan kecepatan perubahan di dalam mengerahkan tenaga, hal ini dapat memaksa seorang sukar sekali untuk mempertahankan serangannya, tenaga gabungan yang disalurkan dan dikumpulkan di dalam tubuh satu orang itu sebenarnya sangat lihai sekali, hanya sayang di dalam mengubah arah, gerakan sangat lambat sekali. Pikiran Buncing menjadi tergerak, telapak tangannya segera melancarkan serangan ke depan, orang yang diserang itu adalah orang ketiga dari orang yang diserang dengan menggunakan pedang Ching Hang Kiamnya itu. Tampak hal ini keempat orang itu menjadi sangat terkejut sekali, sama sekali tak pernah mereka sangka kalau hanya di dalam satu kali pandang S.J. A.Q. Tian Bu Sin, Jen Chen ternyata telah berhasil menemukan titik kelemahan dari barisan pedang Suon Leong Hopai-nya ini. Buncing dan B.E. Giok bersama-sama menyerang sebuah rombongan orang-orang itu saja, sedang rombongan lainnya untuk sesaat tak berperhasil menggeser mendekati, tak terasa lagi di antara mereka sendiri menjadi gagup dan kacau balau. Di mana serangan pedang serta pukulam yang dilancarkan Buncing serabwe E. Giok berkelebat, barisan tersebut segera terputus menjadi beberapa bagian, sedang barisan Suon Leong Hopai-tai itu pun menjadi kacau balau dan hancur. Dalam hati Buncing merasa sangat girang sekali, gerakan pedangnya berubah tak hentinya, segera dia berhasil membuat berpuluh-puluh bilah pedang menjadi beterbangan memenuhi angkasa. Ratusan orang huwasyu itu dengan cepat berhasil didesak buyar, sedang wajah dari Sam Changitsya itu berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, berturut-turut mereka mundur puluhan langkah ke belakang barulah berhasil berdiri tegak, keempat orang itu selamanya belum pernah merasakan kekalahan yang demikian mengenaskan. Buncing serta Buye Giok dengan cepat mundur ke belakang, dan berdiri di samping tubuh Iebok Tochu. Jencen tersenyum kepada Sam Changitsya itu, ujarnya, bagaimana kalian masih mempunyai niat untuk mencobanya lagi? Dia berhbenti sejenak kemudian sambil tertawa terbahak-bahak, lanjutnya lagi. Apabila hendak mencobanya kita akan menanti, tetapi apabila tak berani lagi, kita pun harus berangkat, ketiga orang Huwasyo serta Ciu Kiu kuat berdiam diri tak mengucapkan sepatah katapun. Mendadak dari atas ruangan kudil itu berkumandang datang suaranya yang sangat dingin sekali berkumandang datang. Kalian mau pergi silahkan cepat pergi, asalkan tinggalkan Buncing di tempat ini. Buncing menjadi sangat terkejut sekali, dia mendungakan kepalanya memandang, tampak di atas atap ruangan kudil itu berdiri seseorang memakai jubah panjang, dengan sangat dingin sekali dia memandang ke arahnya orang itu tak lain adalah Kiu Tian Ie Sin, Lieh Yeu adanya. Lieh Yeu yang berdiri di atas ruangan kudil itu, sedikit pun tak bergerak. Kiu Tian Busin, Jencen baru saya hendak membuka mulut, terdengar Lieh Yeu dengan sangat dingin sekali berkata, Jencen, apabila kau masih menganggap antara kita belum terjadi bentrokan, aku harap kau janganlah ikut campur dalam urusan ini, Jencen mengerutkan alisnya, ujarnya kepada Buncing. Syaratku untuk meminta dia menyembuhkan diri Buwe Giok adalah melarang Deriki ikut campur dalam urusan ini, aku lihat urusan ini lebih baikkah selesaikan sendiri Buncing tersenyum ia membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Jencen, sahutnya. Terima kasih Chiampue Ie Bok Tocu yang berdiri di samping memandang sekejap ke arah Buncing, ujarnya kemudian kepada Lieh Yeu, Lieh Chiampue mencari muridku entah mempunyai urusan apa. Dapatkah aku mengetahuinya Lieh Yeu memandang sekejap ke arah Ie Bok Tocu, dia tertawa-tawar, tanyanya. Apakah kau putri dari si Yesopek air muka Ie Bok Tocu perasaannya pun, sahutnya. Tak. Menampilkan. Sedikit. Tidak salah, entah Chiampue Ie tempunyai maksud. Apakah Lieh Yeu menarik napas panjang-panjang kepada Ie Bok Tocu dengan dingin ujarnya, kau kalau memangnya suhu dari Buncing, tahukah kau Buncing telah melakukan pekerjaan-pekerjaan apa? Dengan perlahan sahut Ie Bok Tocu, aku telah mengetahui semuanya, tetapi dihadapan Chiampue masih mengharapkan Chiampue mau membicarakan sedikit lebih jelas kepada Diri Kuliah Yeu tertawa besar, ujarnya, Buncing telah melakukan pekerjaan apa, kau sendiri yang mengucapkan atau aku yang mengucapkan adalah sama. Saja, aku harap di dalam urusan ini kau tak perlu ikut campur, sehabis berkata dia tertawa dingin tak hentinya. Suara tertawanya secara sangat mengandung nada yang sangat mengejek sekali, bagaikan terhadap Diri Tan Kuk Chun pun dia tak memandang sebelah mata pun, kau adalah muridnya, sudah tentu di dalam batunya masih terpaut sangat jauh sekali. Mendadak dari tempat kejauhan terdengar suara suitan yang sangat nyaring sekali berkumandang datang, dan terlihatlah dua bayangan manusia dengan kecepatan yang luar biasa berkelebat lewat mendekati ruangan kudil itu. Dalam hati Liyah Yeu diam-diam merasa sangat terkejut sekali, pikirnya, entah siapakah yang datang, ternyata memiliki kepandayan yang demikian tingginya sedang buncing sekalipun diam-diam dalam hatinya merasa terkejut sekali. Terlihat bayangan tersebut makin lama makin mendekat, dan akhirnya dapatlah dilihat dengan jelas wajah orang itu yang tak lain dan tak bukan adalah Tok Tian Chun atau si Raja Racun, Liao Hoa Liyong beserta putri dari Tian Jansu, Han Qing Yeu adanya. Tampak hal itu Liyah Yeu tertawa dingin, ujarnya. Hektometer kiranya adalah murid buangan dari Tian Jansu, sekalipun Liao Hoa Liyong adalah murid buangan dari Tian Jansu, kecuali tenaga Hie Kang Chiet Kong Kang Hie kebanyakan telah dikuasai seluruhnya oleh dia. Tampak Liyah Yeu tertawa dingin dalam mengucapkan kata-kata tersebut tadi, Liao Hoa Liyong menoleh memandang Han Qing Yeu sambil tertawa ujarnya. Orang-orang kenamaan sekarang ini kebanyakan hanyalah mempunyai nama kosong belaka, tak dapat disalahkan kalau subuh tak memandang sebelah mata pun kepada orang-orang ini. Wajah Liyah Yeu berubah dengan hebat nja, dia membalikan tangannya mencabut keluar pedang panjangnya, ujarnya. Sejak aku berkelana di dunia Kang Hie, sangat jarang aku menggunakan pedang, ini hari aku hendak mengubah kebiasaanku ini akan kulihat bagaimana kelihayan murid buangan Tian Jansu Liao Hoa Liyong tersenyum, ujarnya. Kau sedang menggunakan telapak tanganku ini menyambut seranganmu itu, cepatlah kau mulai membuka serangan sehabis berkata dia tersenyum lagi. Liyah Yeu menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, dengan dingin dalam mendengus, pedang panjang di tangan kanannya mendadak disambitkan ke depan sehingga terpaku dalam sekali pada sebuah pohon besar, sedang tubuhnya dengan cepat bergerak, sepasang telapak tangannya dengan kecepatan yang luar biasa menerjang tubuh Liao Hoa Liyong. Liao Hoa Liyong tertawa lebar, tubuhnya melayang ke atas, dan melancarkan sembilan kali serangan gencar sekaligus mengancam tubuh Liyah Yeu. Air muka Liyah Yeu berubah dengan hebatnya, dia terus-menerus menghindarkan dirinya ke belakang. Liao Hoa Liyong sambil tertawa terus-menerus menghajarnya, sepasang telapak tangannya dengan perlahan-lahan ditekan ke bawah dari tengah udara, dan melancarkan satu serangan yang sangat aneh sekali. Dalam hati Bun Ching ketika melihat hal ini pikirannya menjadi tergerak, dengan cepat dia mengalihkan matanya memandang dengan kerabat dari mana Liao Hoa Liyong melancabarkan serangannya, agaknya dia mempunyai maksud untuk menurunkan ilmunya yang paling lihai ini kepada dirinya. Pada saat ini Liao Hoa Liyong telah melancarkan ilmu Jensia Chiang yang sangat lihai dari merupakan ilmu andalan dari Tian Jansu, ketika dia mencoba menyerang Iebok Tochu di dalam rimba bambu pada waktu itu pun juga menggunakan ilmu telapak ini. Pada waktu Tian Jansu bertanding melawan Tan Kocun, sekalipun Tian Jansu telah menduduki di atas angin, tetapi ilmu meringankan tubuh Wiesho Yewusi dari Tan Kocun sangat lihai sekali, sehingga Tian Jansu tak dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya. Terakhir setelah Tian Jansu berpikir dan berjuang mati-matian barulah dia berhasil menciptakan ilmu Linsin Chiang dan berhasil mendesak Tan Kocun melepaskan pedangnya. Sekalipun Liu Hoa Liyong belum pernah mempelajari tenaga Hie Kang Chiet Kong Kang Hie, tetapi pada saat itu Tian Jansu telah mewariskan kepandayan perguruannya yang lihai Si Liyong Sin Kang kepadanya. Ilmu Si Liyong Sin Kang ini sekalipun tak dapat menandingi kehebatan dari ilmu tenaga Hie Kang Chiet Kong Kang Hie, tetapi apabila dibandingkan dengan ilmu tenaga Hie Kang biasanya, kehebatannya jauh melebih bahkan jauh lebih dasyat. Liyah Yew yang terdesak menerus, dalam hatinya merasa sangat kelusar sekali, dia tak mengetahui kalau ilmu Linsin Chiang ini hanya pernah digunakan satu kali saja oleh Tian Jansu, sedang Liu Hoa Liyong pun baru menggunakan pertama kali ini juga. Napsu untuk membunuh di dalam hatinya mulai berkobar, tubuhnya dengan cepat berkelebat, terpikir olehnya hendak mencari suatu sudut yang baik guna menghadapi serangan dari Liyah Hoa Liyong serta Ie Bok Tocu sekalian. Liyah Hoa Liyong sambil tergelak dia mengundurkan dirinya ke belakang. Liyah Yew menjadi tertegun, dengan termangu-mangu dia berdiri mematung di sana. Liu Hoa Liyong tertawa, ujarnya. Orang lain menyebut dirimu sebagai Kiyutian Ie Sin, mungkin ilmu ketabiban sangat tinggi sekali, tetapi aku pun pernah mendengar orang berkata bahwa kau pun sangat banyak sekali menyelediki ilmu mengenal racun bukan Liyah Yew dengan dingin mendengubus, kegusaran di dalam hatinya makin lama makin memuncak, dia tahu Liyah Hoa Liyong telah mengetahui kalau dirinya hendak menggunakan senjata rahasia beracun, tubuhnya dengan cepat melayang ke ujung atap ruangan kuil. Liyah Hoa Liyong tertawa-tawar, ujarnya lagi. Suhuku pada waktu itu sudah tentu juga telah mengetahui kalau memangnya dia orang tua berani mencari kau, sudah tentu dia pun mempunyai asalan serta pegangan yang cukup kuat untuk mengalahkan dirimu, sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke arah lima orang itu, terdengar Liyah Hoa Liyong dengan dingin mendengus, bentaknya. Tahan coba kau lihatlah ini terlebih dahulu, sehabis berkata tangan kanannya diayunkan, terlihat sebuah benda dengan cepat meluncur ke arah tubuh Liyah Yew. Ada sebab ada akibat Liyah Yew menjadi sangat terkejut, tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang, dan mengulurkan tangannya menyambut benda yang dilempar ke arahnya oleh Liyah Hoa Liyong itu, ternyata benda tersebut adalah sejilid kitab, dia menjadi tertegun, sekali lagi dia memandang halaman muka dari kitab tersebut. Tampak di depan kitab itu tertera empat buah huruf yang sangat jelas sekali. Pak Tok Cian Kiem atau Kitab Rahasia Beracun, dengan perlahan dia membalik selembar demi selembar, tak terasa lagi dalam hatinya diang. Dia merasa sangat terkejut sekali, kesempurnaannya di dalam pembuatan racun, penggunaannya serta obat penawarnya semuanya membuat dirinya sukar sekali untuk mempercayai, tak disangka kitab Pak Tok R. Cian Kiem ini dapat demikian sempurnanya. Dia yang disebut orang sebagai Kiu Tian Ie Sin, sudah tentu di dalam hal ilmu ketabiban dia telah sangat memahaminya, di dalam satu kali pandang saja terhadap kitab Pak Tok Cian Kiem ini ada telah dapat memahaminya sebagian besar. Air muka liah yeu sedikit berubah menjadi kepucat-pucatan, pada saat ini dia barulah mengetahui mengapa pada waktu itu Tian Jansu berani mencari dirinya, pada saat itu. Sebenarnya dia sedikit tidak memandang sebelah mata pun kepada diri Tian Jansu, jika dipikir sekarang ini, apabila waktu berjumpa dirinya, kiranya untuk mendapatkan kemenangan masih sangat sulit sekali. Tian Jansu yang disebut sebagai jagoan nomor wahid di dalam dunia Kang Ong selama puluhan tahun lamanya ini, kiranya masih mempunyai alasan-alasan lain yang kuat. Liu Hoa Liu A tertawa-tawa, ujarnya. Aku kira kau pun mengetahui kalau orang-orang menyebut diriku sebagai Tok Tian Cun Sinarmat Celiah Yeu berkelebar tak henti-hentinya dalam hati diam-diam pikirnya. Aku merasa diriku sebagai jago nomor wahid di dalam bulim, bagaimana dengan demikian saja harus mengundurkan diri, sekalipun situasi serta keadaan bagiku jauh lebih buruk pun juga tak dapat diselesaikan dengan demikian saja berpikir sampai di situ, naps untuk membunuh di dalam hatinya mulai timbul kembali, sinar matanya tampak dengan dinginnya memandang ke arah Liu Hoa Liyong. Liu Hoa Liyong dengan dingin mendengus, kaki kirinya digesarkan ke sebelah kiri, dengan tajam dia memandang diri Liah Yeu. Liah Yeu yang mempunyai niat untuk siap mengadu jiwa sudah tentu dia tak mungkin tidak mengetahui. Buncing yang berada di samping, segera ujarnya. Liah Waxi Ampue, urusan ini merupakan urusan Bu Ampue dengan dirinya, bagaimana kalau Bu Ampue sendiri yang membereskan dengan dirinya Liu Hoa Liyong dengan tajam memandang diri Liah Yeu, dengan perlahan dia menoleh dan memandang tajam pala ke arah Buncing. Di dalam hatinya dia tahu bahwa dengan kepandayan yang dimiliki Buncing saat ini, jika dibandingkan dengan dia sudah tentu jauh lebih tinggi satu tingkat, di dalam ilmu pedang pun dia jauh lebih lihai lagi. Liu Hoa Liyong yang mengikuti Tian Jan Su selama beberapa waktu lamanya, kehebatan dari tenaga Hie Kang Chiet Kong Keng Hiee hanyalah dia sendiri yang mengetahuinya dengan jelas, dia tertawa dan mengangguk. Iebok Tocu menggerakkan bibirnya siap hendak berbicara tetapi dibatalkan, dia tahu selamanya Liu Hoa Liyong melakukan pekerjaan selalu sangat teliti dan dipikir masak-masak terlebih dahulu, kalau memangnya dia berbuat demikian, sudah tentu tak dapat salah lagi. Liah Yeu dengan sangat dingin sekali memandang ke arah Buncing, sebenarnya dia mempunyai niat untuk menahan ucapan Liu Hoa Liyong itu, tetapi pikirannya mendadak menjadi bergerak, di dalam hal obat-obat racun sudah tentu. Liu Hoa Liyong telah mencapai pada taraf kesempurnaan dan jauh lebih tinggi daripada dirinya, dirinya mengapa berbuat demikian, mengapa tidak memenuhi niatnya terlebih dulu, yaitu membunuh Buncing kemudian barulah menghadapi Liu Hoa Liyong sekalian berpikir sampai di sini, dia berdiri tegak tak bergerak lagi, dengan sangat dingin sekali dia memandang Buncing HLNG serta Liu Hoa Liyong sekalian. Buncing tampak Liu Hoa Liyong menganggukan kepalanya, dia dengan perlahan membungkukan badannya memberi hormat kepada diri Liu Hoa Liyong, kemudian barulah berjalan mendesak ke tubuh Liah Yeu. Tangan kanan Liah Yeu dengan perlahan dikendorkan, dan melemparkan kita pektok kian kiam ke atap ruangan kuil, dengan sangat dingin sekali ia memandang ke arah Buncing. Buncing denran senaknya menggerakkan pedang cing hong kiamnya ke tengah udara, kemudian sambil tersenyum ujarnya. Silahkan kiam puai mencabut pedang Liah Yeu tertawa dingin, sahutnya. Menghadapi dirimu mengapa harus menggunakan pedang buncing mengerutkan alisnya, sambil tertawa ujarnya lagi, kalau begitu harap cing hong kiamnya ditusukan ke depan dengan hambatnya. Tubuhnya dengan sangat ringan sekali bagaikan bertiupnya angin berkelebat di atas ruangan kuil mendesak ke arah Liah Yeu, pedang cing hong kiamnya dengan sangat cepat sekali menusuk ke arah dada Liah Yeu, Liah Yeu dengan gusar mendengus, jari tengah dan terunjuk dari tangan kanannya dikeraskan membentur tubuh pedang di tangan Buncing, sedang kaki kirinya maju ke depan, tangan kirinya dengan kecepatan bagaikan kilat menepuk dada Buncing. Sinar mece Buncing berkelebat, jurus pedangnya tidak berubah, menanti dua jari tangan kanan Liah Yeu mementur tubuh pedangnya, tubuhnya barulah dengan cepat mendesak maju ke depan, pedang cing hong kiamnya diputar sedemikian rupa di tengah udara, sedang gagang pedangnya menghantam jalan darah ciecehyat di pergelangan tangan Liah Yeu. Kegesitan serta kecepatan gerak tubuh Buncing sama sekali di luar dugaan Liah Yeu, dalam hatinya diam-diam dia merasa sangat terkejut sekali, dengan serangan yang dilancarkan oleh Buncing ini apabila jalan darah ciecehyatnya benar-benar terkena benturan gagang pedang cing. Hang kiam tersebut, tubuhnya segera akan berhasil dipukul rubuh ke atas tanah. Liah Yeu yang melihat keadaan seperti ini, dia tak berani lama bertahan lagi tubuhnya, dengan cepat mundur ke belakang. Buncing yang tampak Liah Yeu mundur ke belakang, segera menubruk maju ke depan berturut-turut melancarkan beberapa kali serangan pedang, setiap serangan pedang itu semuanya mengancam jalan darah terpenting bagian depan tubuh Liah Yeu. Serangan pedang tersebut belum mencapai sasarannya, hawa pedang dengan dasyat sekali telah menekan tubuhnya, dalam hati Liah Yeu menjadi sangat terperanjat, dengan tenaga dalam yang dimiliki Buncing saat ini, tak mungkin dia akan berbasil melawan Buncing dengan menggunakan tangan kosong. Sinar matanya berkelebat tak henti-hentinya, dalam hati diam-diam pikirnya apabila dirinya dengan menggunakan tangan kosong mundur ke belakang, sedang Buncing tak henti-hentinya melancarkan serangan pedangnya, sama sekali tak terpikirkan olehnya bagaimana akibatnya. Tubuh Liah Yeu terus-menerus melayang mundur ke belakang bagaikan sebuah daun kering yang tertiup angin kencang, tubuhnya dengan cepat melayang tiga kali lebih ke belakang. Sinar pedang Buncing berubah bagaikan pelangi yang memenuhi angkasa, tubuh pedangnya dengan cepat dilancarkan ke depan, segera terlihatlah sinar kehijau-hijauan yang menyilaukan meliputi sekeliling tempat irsebut dan mengitari tengah udara dengan kencangnya, dari arah atas menerjang ke bawah tak henti-hentinya menumbuk tubuh Liah Yeu. Tangan kanan Liah Yeu mendadak digetarkan dengan hebatnya, Di antara berkelebatnya sinar putih, pedang panjangnya telah dicabut keluar dari sarungnya, dengan cepat pedangnya diputar balik dari atas ke bawah balas menyerang tubuh Buncing. Buncing mengerutkan alisnya, dia menarik napas panjang-panjang, pada saat tangan kanannya digetarkan, gerakan pedangnya telah berubah. Gerakan pedangnya dari serentetan sinar ke hijau-hijauan yang berputar dengan hebatnya itu berubah menjadi suatu gunung pedang yang sangat kokoh sekali, di tengah menyambarnya pedang tersebut samar-samar terdengar suara menyambarnya angin taupan serta menggeletar menyerupai suatu guntur sekitar gunung pedang itu terlihat sinar pedang berkelebat membuat orang yang melihatnya menjadi silau dan jari. Lieh Yew yang tampak hal ini menjadi sangat terkejut, dengan gerakan Buncing saat ini kiranya dia telah memahami seluruh rahasia tenaga Hie Kang Chiet Kong Kang Hie dan bukanlah dapat dihadapi dengan demikian mudahnya seperti dahulu. Pada saat ini pikiran pasti menang telah lenyap dari dalam hatinya, perasaan ragu-ragu memancar keluar meliputi seluruh tubuhnya, dalam hatinya dia mempunyai niat untuk sekali lagi mundur ke arah belakang. Tetapi sebelum dia sempat mengambil keputusan terakhir, mendadak dia merasakan bahwa gerakan pedang Buncing yang seperti dinding pedang itu secara samar-samar terasa mempunyai suatu tenaga menyedot yang sangat dasyat sekali. Pikirannya dengan cepat berputar, untuk menarik kembali pedangnya sudah tentu tak akan mungkin bisa terjadi, terpaksa dia menggigit kencang bibirnya dengan sekuat. Tenaga balas melancarkan serangan mengancam seluruh tubuh Buncing. Di tengah berkelebatnya sinar pedang yang sangat menyelaukan metu itu, terlihatlah sebelah pedang panjang melayang ke atas udara. Tubuh liah Yew terus-menerus mundur ke arah belakang, wajahnya berubah menjadi pucat pasi, dengan termangu-mangu dia berdiri mematung di sana. Tubuh Buncing dengan sangat ringan sekali melayang turun ke atas atap ruangan kudil tersebut, air mukanya sedikit pun tak memperlihatkan perasaan hatinya, dengan tegak dia berdiri di sana. Liah Yew menjadi sangat malu sekali dengan gusar dia mendengus, tangan kanannya dikibaskan terlihat segulung asap berwarna kemerah-merahan bertiup menyebar ke seluruh penjuru tempat tersebut, dan melayang menerjang ke arah Buncing sekalian. Liu Hoa Liyong menjadi sangat terkejut, sama sekali dia tidak pernah menyangka kalau liah Yew ternyata masih tidak memikirkan tentang mati hidup bagi dirinya. Dengan keras teriaknya, asap ini adalah Ban Nien Tau Hoa Uh, kalian berhati-hatilah sambil berkata dia siap melayangkan tubuhnya menerjang ke arah depan, tetapi untuk sesaat dia menjadi termangu-mangu dan berdiri mematung di tempat. Sekarang telapak tangan Buncing didorong sejajar dengan dada, dari ternyata dia telah menahan majunya asap Ban Nien Tau Hoa Uh tersebut. Liu Hoa Liyong untuk beberapa saat lamanya berdiri tertegun di tempat, selamanya dia belum pernah melihat ilmu sakti yang demikian aneh dan hebatnya, jika dilihat secara demikian, kesempurnaan Buncing di dalam ilmu tenaga Hie Kang Chiet Kong Kang Hie ini telah mencapai pada taraf sejajar dengan Tian Jan sewaktu itu. Sepasang telapak tangan Buncing dengan mendatar didorong ke arah depan pada kurang lebih lima kaki dari tubuhnya segera terbentuklah suatu tembok hawa murni yang sangat kuat sekali, asap Ban Nien Tau Hoa Uh itu pun dengan cepat dapat ditahan gerakan selanjutnya. Terlihatlah segulung asap berwarna merah terus-menerus mendorong ke arah atas dan sekeliling tempat itu. Asap berwarna merah itu makin bertumpuk dan makin berat, tumpukan asap berwarna merah itu telah memenuhi seluruh udara di sekitar tempat itu hingga mencapai kurang lebih 10 kaki persegi. Liao Hoa Liong setelah berdiri termangu-mangu untuk beberapa saat lamanya itu, mendadak menjadi sadar kembali ketika memandang Buncing lagi, tampak sepasang telapak tangannya dengan perlahan-lahan didorong ke arah depan, sedang kening Buncing pun tampak telah mengucurkan keringat dingin sehingga membasahi tubuhnya. Liao Hoa Liong menjadi cemas bercampur gusar, dengan sangat cepat sekali dia mengambil berpuluh-puluh butir pil dari dalam tubuhnya dan dilemparkan seorang sebutir dengan keras teriaknya. Cepat masukkan ke dalam mulutmu pada saat ini asap berwarna merah itu telah bertumpuk mencapai beberapa puluh kaki tingginya, di sekeliling puluhan kaki itu terlihat asap berwarna merah bergerak tak henti-hentinya, bagaikan hendak melampaui batas daerah yang dikelilingi oleh tenaga Hie Kang Ciet Kong Keng Hie itu. Liao Hoa Liong dengan keras berteriak, Buncing, tak usah kau tahan lagi, Cepat kau pukul buyar asap yang demikian tebangnya itu, asalkan dengan menggunakan tenaga Hie Kang Ciet Kong Keng Hie melindungi tubuhnya saja sudah lah cukup buncing berpikir dengan cepat, di bawah ruangan kubil itu masih terdapat banyak manusia, apabila asap banyan Tau Hoa U ini buyar, bukankah orang yang berada di bawah ruangan kubil itu akan menemui bencana? Sepasang telapak tangannya terasa makin lama makin berat dan sukar sekali untuk dipertahankan lagi. Tetapi apabila dia tak dapat mempertahankan dirinya lagi, akhirnya bukan saja dia tidak mungkin akan berhasil menahannya, pada saat itu apabila dirinya sangat lelah, kiranya jiwanya pun sukar sekali untuk dipertahankan. Dikira dingbuncing seagera bergerak, pesepasang matanya dipejamkan, dan menarik napas panjang dia siap hendak menggunakan seluruh tenaga dalamnya untuk memukul buyar asap banyan Tau Hoa Hoa U itu. Pada saat itu juga, mendadak terdengar suara pujian kepada Buddha berkumandang datang, suara pujian tersebut baru saja lenyap dari pendengaran terbuatlah suara asap dupa yang sangat harum sekali tersebar masuk ke dalam tengah kalangan, sedang asap ban mentau Hoa U itu pun dengan perlahan-lahan berubah menjadi angin yang bertiup berlalu dari tempat itu. Di tengah menyebarkan asap berwarna merah itu, tampak seorang Nikou berbaju putih dengan sangat tenang sekali berdiri di tempat itu. Begitu buncing melihat Nikou berbaju putih itu tak terasa lagi dia menjadi termangu-mangu, Nikou berbaju putih itu ternyata adalah Tian Jan Li, Jin Buhnio adanya, sama sekali tak terduga olehnya kalau Jin Buhnio dapat menjadi demikian rupa. Pada saat ini seluruh tubuh Jin Buhnio memakai jubah berwarna putih, wajahnya sangat ramah sekali, kelihatannya bukan saja membuat orang lain mengagumi kecantikan wajahnya, bahkan membuat dalam hati setiap orang timbul perasaan menghormatinya. Lieh Yew pun dengan termangu-mangu memandang ke arah diri Jin Buhnio, dia berdiri mematung di sana, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Terlihat Jin Buhnio mengangkat tangannya memberi hormat kepada seluruh orang yang berada di dalam kalangan itu, ujarnya. Pinia Tiat Su menerima pesan terakhir dari Suhuku, untuk datang mengakhiri percocokan ini, Bun Ching merasakan sangat kaget di luar dugaan, kiranya di dalam waktu yang demikian pendeknya ini ternyata Seleong Sutai telah wafat, sedang Jin Buhnio pun telah masuk menjadi nikau dengan gelar Tiat Su. Jin Buhnio tampak memutarkan tubuhnya dan ujarnya kepada diri Lieh Yew. Lieh Si Chu, Perpisahan yang telah lewat puluhan tahun lamanya, entah Lieh Si Chu selama ini baik-baik saja dan masih ingatkah terhadap diri Pinia Lieh Yew. Jadi termangu-mangu, untuk sesaat dia lupa untuk memberikan jawabannya, sejenak kemudian barulah sahutnya. Mubenio, abdakah kau tidak mengetahui bagaimana aku dapat melupakan diri Mujien Mughnio tertawa-tawar, sahutnya. Lieh Si Chu, lepaskanlah golok penjagalmu, dan masuklah menjadi murid Buddha, kali ini dapatkah Lieh Si Chu dengan memandang wajah suhu serta wajah dari Pinia untuk menghabiskan persoalan ini Lieh Yew dengan sangat tajam sekali memandang ke arah diri Jin Mughnio, peristiwa puluhan tahun yang lalu sekali lagi berkelebat di alam benaknya, tak terasa lagi air matanya bercucuran membasai seluruh wajahnya, setelah menghela nafas panjang dan memandang ujung langit yang sangat jauh itu. Jin Mughnio tersenyum, ujarnya lagi, waktu selama puluhan tahun lamanya hanya dalam sekejap metu saja telah lewat, segala urusan yang terdapat di dalam dunia ini tak lebih hanyalah hayalan belaka, apakah Si Chu masih belum jelas Lieh Yew yang mendengar perkataan tersebut, di dalam hatinya bagaikan mendapat pukulan yang sangat keras sekali, peristiwa yang telah lewat segera terbayang kembali, tetapi mendadak teringat olehnya perkataan yang diucapkan oleh Jin Mughnio, peristiwa yang telah silam tak lebih hanyalah hayalan belaka, dia menghela nafas lagi pikirnya. Urusan yang telah lewat biarkanlah lewat, urusan yang sekarang pun dengan cepat akan berlalu, urusan yang akan datang pun dengan cepat pula akan melewati, tak mengucapkan sepatah kata pun segera dia memutar tubuhnya dan melari dengan cepatnya ke arah depan. Jin Mughnio memandang tajam ke arah bayangan tunggung Lieh Yew hingga lenyap dari pandangan, kemudian sambil merangkap kedua tangannya memberi hormat kepada semua orang, ini mohon diri terlebih dahulu. Sehabis berkata dia mengangkat kepalanya memandang sekejap ke arah buncing, kemudian barulah memutarkan tubuhnya meninggalkan tempat itu. Buncing pun meremandang tajam ke arah diri Jin Mughnio, di dalam sekejap saja dia sudah melihat sinar matu yang dipancarkan oleh Jin Mughnio itu penuh diliputi oleh ramah tamah dan cinta dari seorang ibu, dalam hatinya tak terasa lagi timbulah suatu perasaan menghormat yang tak pernah timbul selamanya dari dalam hatinya. Pada saat Jin Mughnio sebelum meninggalkan tempat itu dia telah memandang beberapa saat lamanya kepada dirinya, hal tersebut terasa olehnya merupakan suatu hawa segar sekali bertiup di dalam hatinya, dia merasa bahwa dengan mengampuni orang lain ternyata adalah demikian mengagumkan, sekalipun orang yang lebih jahat pun apabila telah sadar kembali dari salahnya, pastilah akan menebus dosanya dengan perbuatan-perbuatan mulia. Buncing lama sekali baru menghembuskan nafasnya, dia menoleh ke belakang tampak sinar matu semua orang sedang memandang tajam ke arahnya, Jin Mughnio sejak tadi telah meninggalkan tempat itu, dia merasa bahwa dirinya telah kurang sopan, segera ia tersenyum. Liu Hoa Liyong menghela nafas ujarnya. Aku rasanya mengetahui kalau mencegahnya saja, tetapi tak kusangka di dalam dunia ini ternyata terdapat orang yang dapat mengubah asap Banyan Tau Hoa Uh tersebut menjadi hilang tanpa bekas. Ujar pula Ie Bok Tocu terhadap diri Buncing. Anak Ching agaknya diakenal dirimu Buncing tersenyum, sahutnya. Dia adalah Tian Jan Li. Ie Bok Tocu menjadi sangat terkejut sekali, kiranya dia adalah Tian Jan Li, dia seharusnya mengetahuinya, orang yang harus dicari atas pesan terakhir ayahnya Tan Kocun. Baru saja muncul di depannya ternyata dia sama sekali tak mengenalnya. Buncing menghembuskan nafas lega, dalam hati pikirnya urusan ini dapatlah diselesaikan, dan kini dia dapat pergi dari tempat ini. Baru saja dia berpikir sampai di situ, mendadak dari ujung langit terdengar suara yang sangat menderu-deru berkumandang datang, Buncing menjadi sangat terkejut sekali, segera dia mendengarkan kepalanya memandang. Di ujung langit tampak segulung angin yang berputar dengan sangat cepatnya dengan kecepatan bagaikan kilat makin mendesak mendekat ke arah kudil Pailusi itu. Orang yang berada di ujung atap ruangan kudil menjadi sangat terkejut sekali, sekalipun kudil Pailusi ini didirikan di pinggiran gurun pasir, tetapi dikarenakan perbedaan cuaca di tempat tersebut sehingga selamanya tak terlihat adanya angin, pada saat ini ternyata terdapat angin yang bertiup mendatang, sudah tentu hal ini membuat mereka menjadi bingung dan gugup. Tetapi pada saat ini gerakan angin itu agaknya telah melampaui tengah gurun pasir beberapa puluh orang itu dengan cepat melayang turun masuk ke dalam ruangan kuil. Sin Engkai Su melihat wajah beberapa orang itu kelihatannya sangat aneh sekali, segera tanyanya. Ada urusan apa sahut Liur Hoa Lyong dengan cepat? Angin taufan telah datang. Air mukanya Sam Changitsya itu dengan cepat berubah hebat, dengan cemas sahutnya. Tak mungkin bisa terjadi. Sekalipun keempat orang itu berbicara secara demikian, tapi suara menerunya angin secara samar-samar telah dapat didengar, tetapi suara angin itu kedengarannya sangat aneh sekali, dalam hati keempat orang itu berpikir kemungkinan terjadinya perubahan secara mendadak, dengan cepat ujarnya. Kita lebih baik bersembunyi ke dalam ruangan saja. Dengan dingin mendadak teriak kiutian busin, Jen Chen. Tahan semua orang segera menghentikan langkah kakinya, tetapi Hoa Siu sekalian telah berturut-turut menerjang masuk ke dalam ruang ban kuil. Jen Chen mengerutkan alisnya, dia terbuk tawa-tawar, ujarnya. Kalian jangan pergi, bukan angin tau fan, aku kira ada kawan yang sedang menuju ke tempat ini. Sehabis berkata dia tersenyum. Perkataan ini begitu keluar dari mulutnya Liu Hoa Liyong segera menjadi sadar kembali, dia membalik tubuhnya dan ujarnya kepada Han Qing Yeu. Benar, Aku kira tentunya kawan-kawan dari partai Mi Chong Bun yang datang berkunjung perkataan Liu Hoa Liyong baru saja selesai diucapkan, suara angin itu mendadak menjadi lenyap, sedang di atas permukaan tanah pun terdengar terinjaknya batu kerikil terkena kaki manusia. Dalam hati Bun Cirak segera menjadi sadar, teringat olehnya ketika pemuda berbaju putih yang disebut sebagai cap sahlang itu ketika muncul luntuk pertama kalinya pun. Juga terlihat pasir dan debu melayang memenuhi angkasa, orang yang datang ini pasti sedang mencari dirinya. Suara angin dan pasir segera berhenti, terlihat seorang lelaki berusia pertengahan yang memakai baju berwarna hitam telah berdiri di atas atap ruangan kuil dan dengan sangat dinginnya memandang ke arah semua orang yang hadir di tempat itu, Liu Hoa Liyong tertawa dingin ujarnya. Partai Micong bun kiranya juga hanya demikiar saja, hanya dapat bermain ilmu siluman saja, lelaki berbaju hitam itu dengan sangat dingin sekali memandang sekejap ke arah orang itu kemudian ujarnya. Siapakah buncing-buncingan maju satu langkah ke depan, dia tertawa-tawar, ujarnya. Ciam Pue mencari diriku entah mempunyai urusan penting apakah lelaki berbaju hitam itu dengan dingin mendengus, sepasang matanya memperhatikan seluruh tubuh buncing sejenak kemudian barulah dia tertawa dingin, ujarnya. Kiranya yang disebut sebagai buncing adalah kau. Suara ucapannya terdengar mengandung nada yang sangat memandang rendah terhadap diri buncing. Liu Hoa Leong mengerutkan albisnya tanya-nyat. Aku akan beratanya kepadamu, B. Siapakah kau lelaki berbaju hitam itu memandang sekejap ke arah Liu Hoa Leong, air mukanya sedikit pun tidak menampilkan perasaan apa-apa. Liu Hoa Leong tertawa-tawar sahutnya lagi. Benar. Aku lupa untuk memberitahukan namaku kepadamu, Aku adalah Liu Hoa Leong anak murid dari Tian Jansu dengan dingin lelaki berbaju hitam itu memandang ke arah Liu Hoa Leong, agaknya dia sedang menimbang berharga atau tidak memberitahukan namanya kemulian kepada diri Liu Hoa Leong. Sejenak kemudian barulah sahutnya dengan sangat tawar sekali. Aku adalah Pek In Hek, Sukiam Hoan, kau kalau memangnya anak murid dari Tian Jansu sudah tentu mengetahui namaku bukan Liu Hoa Leong. Begitu mendengar orang yang baru saja datang adalah jago yang paling diandalkan dari partai Micong Bun Pek In Hek. Sukiam Hoan ini masih merupakan suheng dari Nie Hon Ye Useng, Siang Yang Seng waktu ini ketika Siang Yang Seng memasuki daerah Tian Moan, dia barulah dapat dibawa pulang kembali setelah Sukiam Hoan itu turun sendiri. Dia tersenyum, diam-diam pikirnya dengan orang yang demikian banyaknya mengapa harus takut pada Pek In Hek seorang, segera dengan tawar sahutnya. Sungguh maaf sekati, aku tidak pernah mendengar nama besar Bu Pek In Hek. Sukiam Hoan begitu mendengar perkataan tersebut, dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali, dia mengerutkan alisnya, tetapi dia pun tahu bahwa sangat sukar sekali dia melawan musuh yang demikian banyaknya. Apabila dirinya mengalami kekalahan, nama dari partai Micong Bun pun akan segera jatuh di mata jago jauh bulim. Orang-orang yang hadir di tempat itu sebagian besar merupakan jago-jago nomor wahid di dalam bulim, dia tahu bahwa dirinya seorang tak mungkin dapat menahan serangan gabungan demikian banyak orang. Dengan sangat dingin sekali dia memandang sekejap ke arah Liu Hoa Liyong, kemudian Bun Ching sambil tertawa dingin ujarnya. Kau telah memarpas putus pedang anak muridku Kicap Sahlang, dan merebut pula kitab rahasia Herian Kiamboh, bagaimana harus memberikan hukuman terhadap dirimu. Aku kira kau pun tentunya juga mengetahui, sehabis berkata dia tertawa dingin tak henti-hentinya dan melirik sekejap ke arah Liu Hoa Liyong ini. Bun Ching menjadi tertegun dia memapas putus pedang di tangan Kicap Sahlang adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, tetapi merusak kitab Herian Kiamboh bukanlah dia yang melakukannya. Pada saat pikirannya berputar itu, segera terpikir olehnya akal seseorang, Loh Yang Hong, kalau dia memang dapat menguasai Capsah Lang serta Loh Ching Che, sudah tentu dia dapat pula menakuti mereka di dalam urusan ini. Lelaki berbaju hitam itu tertawa dingin, dia menyapu sekejap ke tengah kalangan, dan ujarnya, kalian mempunyai hubungan apa dengan buncing? Kawan atau lawan? Lekas beri jawaban, Liu Hoa Liyong tertawa dingin, ujarnya, dengan kepandayanmu itu kau menginginkan melawan berapa orang sekaligus. Put Inlek, Sukya Moan tertawa dingin, dia mengerutkan alisnya. Sahutnya kemudian, kawan buncing adalah merupakan lawan partai Micong Bun, sedang kalau lawan buncing merupakan kawan partai Micong Bun kami, harap yang merupakan lawan dari buncing segera berdiri ke samping, sehabis berkata dia menyapu sekejap ke arah orang-orang itu, tampak orang-orang yang hadir di tempat tersebut, sampah pun Mopak Sam Cheng serta Lewey Sia juga tidak ada yang menggerakkan tubuhnya. Liu Hoa Liyong tertawa besar, sahutnya. Kalau memangnya lawan partai Micong Bun lalu bagaimana? Apakah boleh dikata partai Micong Bun kalian berani melawan kawan-kawan bulim secara berbareng Pek In Hek, Sukyam Hoan yang tampak hal ini mengerutkan alisnya, sambil tertawa besar ujarnya. Dari tempat ini berjalan ke arah Tenggara sejauh 120 li terdapat sebuah puncak gunung yang disebut sebagai Ban Leong Ling, Cai He Pek Hek akan menanti kedatangan saudara sekalian, sehabis berkata dia membalikan tubuhnya berlari ke arah depan. Bun Ting dengan sangat tajam sekali memandang Pek In Hek yang berlari meninggalkan tempat itu, puncak gunung Ban Leong Ling adalah merupakan tempat kediaman dari para jago pedang dari partai Micong Bun, selamanya jago-jago pedang dari daerah Tionggoan dilarang memasuki daerah mereka, tak disangka ini hari Sukyam Hoan sendiri secara resmi telah mengundang mereka untuk mengunjungi tempat kediaman mereka itu di tengah gulun pasir yang sangat luas itu, di empat penjuruhnya hanya terlihat pasir yang berwarna kuning saja, sedang panas matahari dengan hebatnya menyinari empat penjuruh tempat tersebut. Tampak berpuluh-puluh gundukan pasir menghubungkan yang satu dengan gundukan lainnya. Seorang pemuda berbaju hijau dengan tenangnya menunggang seekor kuda berjalan mendatang, di tangan saptunya lagi tampak pula membawa seekor kuda dengan sangat perlahan sekali melintasi permukaan gulun yang sangat panas serta kering itu. Pemuda itu adalah Bun Ching, dia baru saja berpisah dengan Ie Bok To Chu sekalian seorang diri lebih dahulu berangkat menuju ke puncak gunung Ban Leong Ling, sedang Ie Bok Chu sekalian tinggal di dalam kuil Pai Lusi menanti beberapa orang suhengnya untuk kemudian bersama-sama berangkat menuju ke atas puncak gunung Ban Leong Ling memenuhi janji. Bun Ching mengerutkan alisnya, dia memandang sekeliling tempat tersebut, tampak di empat penjuru hanyalah pasir berwarna kuning saja, sedikit pun tak tampak adanya jejak seorang manusia pun. Di dalam hati diam-diam pikirnya, debila urusan puancak gunung Ban Leong Ling ini dapat diselesaikan dengan mudah, dengan demikian dapat pula menyelesaikan urusan yang mengganjil di dalam hatinya, Siye Siowen telah memahami perasaan hatinya, sudah tentu pada hari-hari kemudian tak akan terjadi persoalan-persoalan lagi. Matahari dengan cepat berpindah ke arah barat, di ujung langit hanya tampak warna merah memenuhi angkasa, yang tertinggal hanyalah beberapa jalur sinar matahari yang sedang tenggelam saja. Bun Chin dengan membawa kudanya berjalan menuju ke sebuah gundukan pasir untuk menghindarkan diri dari tiupan angin dan kemudian berhenti dari perjalanannya. Melakukan perjalanan di tengah gun pasir ya, demikian luasnya dalam satu hari tak lebih hanyalah mencapai kurang. Lebih 30 lih saja, kelihatannya untuk melakukan perjalanan selebihnya, juga lah harus menanti matahari lagi barulah tiba di puncak gunung Ban Leong Ling tersebut. Tetapi Ie Gok To Chu telah memesan wanti-wanti kepadanya untuk melakukan perjalanan dengan perlahan di dalam 3 hari lagi. Chu Kek Chiyun sekalipun juga telah tiba di dalam kudil Pai Lusi, pada saat itu pula barulah dapat menggunakan barisan Ngo Heng Kiam Tin menghadapi jago-jago pedang dari partai Mi Chong Bun. Bun Ching sendiri juga mengetahui kalau ilmu pedang orang-orang partai Mi Chong Bun telah mencapai pada taraf kesempurnaan, dan bukanlah dapat dilawan dengan mudah. Segera dia turun dari kuda dan sekalian menurunkan barang-barang yang terdapat pada punggung kudanya, agaknya dia siap untuk beristirahat di tempat tersebut. Mendadak telinganya menangkap suara tergelincir nfa batu-batu kerikil serta pasir di tempat itu. Sinar Matu Bun Ching dengan cepat berkelebat, dia memandang kesekeliling tempat itu, dalam hatinya dia sadar bahwa pasti ada orang yang telah datang, sekali lagi dia memandang sekejap kesekeliling tempat itu, tetapi tetap tak terlihat gerakan apa-apa lagi. Dia tak dapat memikirkan siapakah orang itu, yang pada saat ini seperti ini dapat munculkan dirinya di tengah gulun pasir yang demikian luasnya ini, apakah diri Bwe Giyok? Bwe Giyok mengikuti diri Kiyutian Busin, dan tak dapat dibandingkan pula dengan gadis-gadis lainnya, dia jauh lebih maju dari pandapangan orang lelaki, tak mungkin adikarenakan sebuah al cinta dia mau mengejar sampai di sini. Kalau begitu siapakah dia untuk sesaat dia sangat syukar sekali untuk menduga orang tersebut. Sekonyong-konyong di samping gundakan pasir itu tempat muncul sebuah wajah yang sedang menyengir, Buncing yang di dalam sekali pandang itu segera dia dapat melihat jelas wajahnya, tak terasa lagi dia menjadi tertegun, kiranya orang yang baru saja datang itu adalah Chong Lam Lok Yang Hang adanya. Lok Yang Hang masih tetap memakai baju berwarna kuning, sedang pada bibirnya terlihat tersungging suatu senyuman yang sangat aneh sekali. Buncing dengan tajam memandang ke arah diri Lok Yang Hang, dia tak mengetahui kedatangan Lok Yang Hang di tempat ini mempunyai maksud baik atau jahat, Lok Yang Hang ini jika dibandingkan diri Gui Lam Yew kelicikannya memang berimbang, tetapi Lok Yang Hang jadi orang sangat licik apabila dia mengetahui tak akan sanggup segera tak sampai melawan telah melarikan diri, sedang Gui Lam Yew jadi orang suka menang sendiri dan tak mau mengalah, sehingga akibatnya dia harus menemui ajalnya dengan sangat mengenaskan. Kedua orang itu jika dibandingkan, memang hanyalah terpaut sedikit saja, Lok Yang Hang jauh lebih licik sedikit dari Gui Lam Yew, dia telah berhasil mendapatkan kitab rahasia Herian Kiamboh, entah pada saat ini mengapa dengan sendirinya munculkan dirinya di tempat tersebut. Lok Yang Hang sambil tersenyum memandang tajam ke arah Bun Ching, sedikitpun dia tak bergerak. Bun Ching pun tersenyum kepada Lok Yang Hang, ujarnya, aku tidak mengetahui mengapakah kau setelah mendapat kitab rahasia Herian Kiamboh masih juga munculkan diri di tempat ini. Sambil tersenyum sahut Lok Yang Hang aku juga tidak mengetahui, tetapi dia berhenti sejenak, kemudian sambil tersenyum lanjutnya lagi. Sekalipun aku mengatakan kalau kitab rahasia Herian Kiamboh itu telah kau musnahkan, setelah tiba di atas puncak gunung Liong Ling sudah tentu dapat kau pikir benar tidak dalam hati Bun Ching menjadi sadar kembali, Ki dia tersenyum merujarnya. Maksudmu kau hendak membabat rumput sampai ke akar-akarnya bukan kau ingin membunuh diriku supaya urusan ini selamanya menjadi sebuah teka teki bukan Lok Yang Hang tertawa terbahak-bahak, tak mengucapkan sepatah katapun. Bun Ching tertawa, ujarnya lagi. Dapatkah kau melakukannya sambil resenyum sahut Lok Yang Hang selama beberapa hari ini semua kepandayan yang berada dalam rahasia Herian Kiamboh ini aku telah memahami sebagian besar, tetapi aku pun mengetahui kepandayan silatmu pun telah mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali, aku kira kepandayan silat yang kumiliki sekarang ini masih terpaut satu tingkat dari dirimu, bukankah begitu Bun Ching tersenyum, diam-diam dalam hati pikirnya, aku akan mencoba mendengar, Lok Yang Hang ini hendak menggunakan care apakah hendak menghadapi diriku tetapi kepandayan silat yang sangat tinggi belum tentu mesti mendapat kemenangan. Bukankah demikian selain kepandayan silat kita pun harus beradu dalam kecerdasan, selesai berkata tampak pada bibirnya tersunggiuk suatu senyuman agaknya dia sangat bangga sekali, dan menganggap kemenangan pasti berada di dalam cekalannya. Dia berhenti sejenak lalu ujarnya kemudian. Bahkan kau lihatlah sambil berkata dia menunjuk ke arah langit. Bun Ching mendengahan kepalanya, tampak matahari sore masih belum tenggelam seluruhnya telah sangat gelap sekali, di dalam hatinya segera dia tahu bahwa mungkin tak lama lagi akan terjadi angin taufan yang akan bertiup mendatang entah apakah harti dari Lok Yang Hang ini. Lok Yang Hang tersenyum, ujarnya. Maksudku adalah bahwa pada saat terjadinya angin taufan itu, jalan mundur bagi diriku telah ada. Bun Ching pun tersenyum sahutnya. Kau memang sangat teliti sekali di dalam berpikir, hanyalah sayang kau telah ditetapkan untuk selamanya akan menemui kekalahan, bagaimana dapat menemui kemenangan Lok Yang Hang tertawa tergelak, ujarnya. Mengapa pasti kalah, aku menang pun mengundurkan diri dari tempat ini. Juga akan. Bun Ching berpikir dengan keras beberapa saat lamanya, entah Lok Yang Hang hendak membuat perhitungan secara bagaimana. Terdengar Lok Yang Hang berbicara lagi, ujarnya. Tetapi apabila sebelum terjadinya angin taufan kau telah berhasil menawan diriku terlebih dahulu. Dia berhenti berbicara dan tersenyum. Tubuh Bun Ching dengan cepat bergerak maju ke depan menubruk ke arah tubuh Lok Yang Hang, sedang pada mulutnya ujarnya. Aku pun memang mempunyai maksud demikian. Lok Yang Hang mendadak tertawa besar, tangan kanannya diayunkan, terlihat sebelah pedang dengan sangat cepat sekali meluncur menerjang tubuh Bun Ching. Bun Ching segera mencabut keluar pedangnya di obat abitkannya itu, pedang yang meluncur dengan cepatnya tersebut telah berhasil dipukul jatuh, tetapi ketika dia melirik tampak tiga belah pedang pendek dengan sangat cepat sekali telah menyerangkan tong air yang dibawanya di belakang tubuhnya. Dalam hati Bun Ching merasa terkejut sekali, tampak di dalam sekejap mati saja kantong airnya telah terpapas oleh sambaran pedang pendek itu. Hatinya terasa menjadi berat, di tengah gulun pasir yang sangat kering ini kantongan air adalah benda yang paling penting. Bahkan apabila terjadi angin taufan kemungkinan sekali selama 1-2 hari tak dapat melanjutkan perjalanan, manusia masih mungkin dapat mempertahankan dirinya, tetapi kedua ekor kudba itu bagaimana? Rencana serta asiasat yang disusun oleh Lok Yang Hang ternyata sangat kejam. Ketika berpikir sampai di sini segera dia menoleh, tampak pada saat ini Lok Yang Hang telah berada pada jarak 30 kali lebih, sambil tertawa besar dengan cepat dan lari meninggalkan tempat itu. Pikiran Bun Ching segera berputar, terpikir olehnya, satu-satunya jalan hanyalah menangkap Lok Yang Hang sebelum terjadi angin taufan ini dengan airnya telah terpapas sedang 2 ekor kuda itu telah menjadah benda yang melelahkan saja, lebih baik berjalan seorang diri, berpikir sampai di sini tubuhnya segera melayang mengejar ke arah di mana Lok Yang Hang melenyapkan dirinya. Lok Yang Hang yang berdiri sambil tertawa bergelak tak henti-hentinya terus-menerus lari ke depan, awan di udara. Dengan cepat berubah, di dalam sekejap metu saja di tengah gurus pasir yang sangat luas itu angin bertiup dengan kencangnya membuat pasir dan kerikil berterbangan memenuhi angkasa, bagaikan jutaan ekor kuda yang sedang menerjang datang dengan dasyatnya. Bun Ching dengan cepat melihat keempat penjuru, tampak di sekelilingnya hanya terlihat pasir dan kerikil berterbangan memenuhi angkasa, suara menyembarnya angin taufan itu sejak tadi telah menelan suara tertawa tergelak dari Lok Yang Hang. Bayangan kuning dari Lok Yang Hang pun dengan mengikuti bertiupnya angin taufan dengan perlahan lenyap dari pandangan. Pasir yang berterbangan menyambar ke tubuh dan wajah Bun Ching dengan tajamnya, membuat seluruh tubuhnya terasa sangat sakit dan perih, kerikil-kerikil pasir dengan sangat keras sekali memukul di atas jubah yang dipakai Bun Ching, bagaikan hendak membuat jubah berwarna hijau ini berlubang-lubang. Bun Ching terus-menerus lari ke arah depan, terdengar seluruh penjuru hanya lapat suara bertiup angin serta menyambarnya kerikil tajam, pikirannya dengan cepat berputar, dalam hati pikirannya jika demikian terus tak mungkin untuk berbuat sesuatu, terlebih dahulu haruslah mencari sebuah tempat untuk berteduh barulah bertindak lagi. Dengan mengintip-intip dia menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, tubuhnya dengan cepat segera melayang menuju di mana sinar matanya terbentur pada sebuah gundukan pasir yang paling besar di sebelah kiri. Tubuh Bun Ching dengan cepat melayang masuk ke dalam gundukan pasir yang terkena sambaran angin tetap menerjang masuk. Baru saja dia menghembus nafas lega, mendadak sinar matanya terbentur pada sesuatu benda, tak terasa lagi dia menjadi termangu-mangu. Tidak jauh dari tempat persembunyian dirinya, tampak seorang berbaju kuning yang sedang membelakangi dirinya tidur telentang di atas gundukan pasir tersebut, orang itu menggunakan pakaiannya menyelubungi seluruh kepalanya, yang ternyata tak lain tak bukan adalah Lok Yang Hang yang sedang dicari. Pada saat ini sebaliknya Bun Ching menjadi termangu-mangu, dikarenakan angin dan pasir bertiup agak besar, apalagi langkah kakinya sangat ringan sekali, oleh karena itu Lok Yang Hang tak mengetahui sama sekali atas kedatangannya, bahkan menggunakan pakaiannya menyelubungi seluruh tubuhnya dan tidur telentang di atas pasir dengan membelakangi diri Bun Ching. Sungguh sangat untung sekali aku akhirnya dapat mencari dirinya juga, angin taufan ini ternyata bertiup tidak sesuai dengan keinginannya pasir dan angin berturut-turut bertiup hampir-hampir satu harian penuh, menanti setelah tiupan angin itu agak reda, Bun Ching dengan perlahan-lahan barulah bangkit berdiri dan berjalan ke arah Lok Yang Hang. Pada saat setelah gerakan langkah kaki Bun Ching terdengar, tampak Lok Yang Hang agak sedikit tegang, mendadak tubuhnya meloncat ke atas dan membalikan tubuhnya. Bun Ching dengan tersenyum berdiri tegak di sana. Lok Yang Hang menjadi termangu-mangu, sebilah pedang panjang dengan cepat ditarik keluar dari pinggangnya, tubuhnya dengan cepat bergerak mengikuti gerakan pedangnya, dengan sangat sebat sekali menusuk dada Bun Ching. Sinar mece Bon Ching berkelebat, dia mempunyai niat untuk melukakan Lok Yang Hang ini di bawah tangannya, tubuhnya segera berdiri tegak tak bergerak menanti serangan pedang Lok Yang Hang ini merenusuk datang temenanti setelah pedang panjang itu mendekati tubuhnya, dengan cepat tubuhnya bergerak dan berputar ke sisi kiri. Pada bibir Lok Yang Hang tampak tersungging suatu senyuman yang sangat dingin sekali, pedangnya didatarkan dan melancarkan serangan lebih ganas lagi, pada saat berkelebatnya sinar pedang itu, ujung pedangnya secepat kilat menekan dada Bun Ching. Bun Ching tertawa tergelak jari tengah dan jari terunjuk dari tangan kanannya menekan pinggiran pedang Lok Yang Hang, sedang ilmu meringankan tubuh Wee Siye Yee Usinya pun dikerahkan, tubuhnya dengan cepat melayang mundur ke belakang. Pada saat pikirannya berkelebat itu, sejak sebelumnya dia telah mengambil keputusan untuk menguasai langkah kaki dari Lok Yang Hang, jari tengah serta jari terunjuk dari tangan Bun Ching bagaikan kilat cepatnya saling bergantian, pada saat dua jari tersebut menekan ke bawah, pedang panjang di tangan Lok Yang Hang telah berhasil dilempar keluar oleh kedua jari tangan Bun Ching tersebut. Bun Ching tidak menanti pedang panjang itu terlempar jauh, tangan kanannya diulur, pada saat tangannya menyambar pedang panjang itu seolah-olah pada saat dia menggunakan dua jari merebut pedang panjang Lok Yang Hang tadi. Air muka Lok Yang Hang berubah menjadi demikian hebatnya, tubuhnya dengan cepat melayang mundur ke belakang. Bun Ching tersenyum, tubuhnya bagaikan kilat cepatnya melayang ke depan mendesak tubuh Lok Yang Hang. Sinar mati Lok Yang Hang sedikit berkelebat, tubuhnya tetap berdiri tegak tak bergerak sedikit pun, dengan sangat tawar sekali dia memandang Bun Ching. Pedang panjang di tangan Bun Ching cepat didorong ke arah leher dari Lok Yang Hang, akan tetapi pada saat pedang tersebut hampir menempel pada lehernya itulah, di dalam sekejap saja telah ditarik kembali lagi, sedang tubuh Bun Ching segera melayang mundur ke belakang. Lok Yang Hang membelakangi tubuh Bun Ching, pada bibirnya tersungging suatu senyuman tawar yang sangat percaya pada diri sendiri, bagaikan sebelumnya dia telah menduga kalau demikian, pada saat Bun Ching tersenyum padanya itu diam-diam dia telah mengetahui kalau Bun Ching tak akan berbuat apa-apa terhadap dirinya. Sedang Bun Ching pada saat menarik kembali pedangnya itu di dalam hatinya pun sedang memikirkan suatu urusan yang lalu, di dalam hatinya dia sudah tentu telah mengambil keputusan lainnya. Lok Yang Hang setelah kejadian itu, segera tertawa dingin, Ujarnya, kali ini dapat dikatakan kau sangat beruntung sekali dan berhasil mendapatkan kemenangan, tetapi sekalipun menang juga bukanlah dikarenakan mengandalkan kepandayan sejatimu Bun Cina tersenyum, sahutnya. Kalau begitu kau telah salah, hal ini memberitahukan kepadamu bahwa semua urusan hanyalah menggantungkan pada diri sendiri, apabila hendak menggantungkan pada rejeki, tak mungkin dapat disadari. Lok Yang Hang dengan dingin membalikkan tubuhnya, sepasang alisnya dikerutkan, ujarnya. Dua orang beradu kecerdasan sudah tentu selain menggantungkan pada dirinya masih harus bergantung pada tian serta rejeki, apabila kau tidak bersembunyi untuk menghindari diri dari tiupan angin juga tak mungkin dapat berhasil mencari diriku. Bun Cina tertawa besar sahutnya. Tidak peduli bagaimanapun, kau haruslah mengakui bahwa kali ini cuaca, rejeki serta manusia bergabung menjadi satu bukankah demikian adanya. Pedang panjang Lok Yang Hang berhasil direbut, sudah tentu dia tak mempunyai alasan yang dapat diucapkan lagi, terpaksa hanyalah berdiam diri. Bun Cina tersenyum, ujarnya lagi. Sekarang kau haruslah menyerahkan kitab rahasia Herian Kiamboh tersebut kepadaku, pada bibir Lok Yang Hang terlihat tersungging suatu senyuman, dalam hati pikirnya. Apa yang kau pikirkan ternyata tidak salah, Bun Cina ternyata menghendaki kitab rahasia Herian Kiamboh tersebut, aku kini harus berbuat bagaimana berpikir sampai di sini ujarnya kemudian. Kitab Herian Kiambah itu aku dapatkan dengan susah payah, sudah tentu tak mungkin akan diserahkan kepadamu dengan demikian mudahnya, apalagi aku masih mempunyai kebutuhan terhadap benda tersebut. Bun Cina tersenyum di atau Lok Yang Hang sedang membicarakan tentang soal apa. Dia tersenyum ujarnya. Kau tak usah ragu-ragu untuk melihat, aku akan memohon kepadamu atau tidak, Kali ini aku melepaskan dirimu pada saat aku sekali lagi bertemu dengan dirimu. Aku hendak berbuat bagaimana, aku kira kau pun tentunya telah memikirkan. Sehabis berkata dia tersenyum, dia melemparkan pedang panjang tersebut ke arah Lok Yang Hang. Lok Yang Hang sebenarnya dapat menyambat pedang itu, dia menjadi termangu-mangu Bun Cing menyuruh dia pergi dari sini. Apakah itu benar-benar? Urusan ini sama sekali tak pernah terduga olehnya. Dia menjadi termangu-mangu untuk sesaat, terpikir olehnya entah Bun Cing sebenarnya siap hendak berbuat apa. Ujar Bun Cing lagi. Kau pergilah, janganlah mengira aku hendak menguntit dirimu, kau pergilah dengan bebas Lok Yang Hang setelah ragu-ragu sejenak, mendadak dia tersenyum, sahutnya. Setelah aku pergi dari sini, aku harap kau tak akan menyesal kembali, sehabis berkata dia tersenyum dengan sangat aneh sekali dan menyimpan kembali pedangnya sambil meninggalkan tempat tersebut. Dia tahu pada saat ini di dalam hati Lok Yang Hang sedang memikirkan tentang apa, selama satu hari satu malam, dia pun mulai merasakan mulutnya sedikit menjadi kering. Mendadak teringat olehnya pesan yang diberikan oleh si Neng Tai Su yang mengatakan bahwa di tengah perjalanan menuju ke puncak gunung Ban Leong Ling ini akan terdapat sumber air. Sebenarnya perjalanan ini dapat dihitung tidak jauh sehingga tak perlu pergi cari sumber air, apabila dia tidak lupa kemungkinan sekali dia tak akan menggerakkan tubuhnya pergi mengejar diri Lok Yang Hang. Dia pun mengetahui bahwa Lok Yang Hang tak mungkin akan percaya si Neng Tai Su akan memberitahukan tempat sumber air yang sesungguhnya kepadanya, tak dapat disalahkan lagi dia mempunyai sikap seperti itu. Bun Ching memandang tajam bayangan Lok Yang Hang lari menjauh, dia tersenyum dan memandang sekeliling tempat itu, setelah membedakan arah dan menentukan arah yang ditempuh oleh Lok Yang Hang, dia barulah melanjutkan perjalanannya lari ke arah depan. Sin Neng Tai Su pernah memberitahukan kepadanya bahwa sumber air itu sangat mudah sekali untuk didapatkan, di sekeliling sumber air itu tungguh tumbuhan kaktus, tetapi sumber air itu barulah muncul airnya di malam hari saja. Sin Neng Tai Su pernah mengatakan bahwa sumber air itu merupakan satu-satunya sumber air yang di sekitar tempat ini, dia percaya Lok Yang Hang pun pasti mengetahui tempat sumber air ini, bahkan kemungkinan sekali dia pun telah berada di tempat tersebut. Cuaca makin lama makin gelap, di tengah pasir itu pun mulai tampak air yang memancar keluar. Bun Ching segera maju mengambil air secukupnya dan kemudian mengundurkan diri ke belakang sebuah tumbuhan kaktus untuk mulai memakan rangsum yang di bawahnya. Setelah lewat beberapa saat lamanya, masih juga belum nampak Lok Yang Hang muncul di tempat itu, di dalam hati Bun Ching merasa sangat heran sekali, dia mengerutkan alisnya, entah mengapa Lok Yang Hang belum juga sampai di tempat ini. Apakah boleh dikata dia telah mengetahui di tempat lain pun juga terdapat sumber air? Kuil Pailusi sangat dekat dengan gun pasir ini, dia percaya tak ada orang lain lagi yang jauh lebih tahu keadaan gun pasir ini daripada orang-orang kuil Pailusi itu. Waktu telah mendekati kentongan ketiga, tetapi masih juga tak tampak Lok Yang Hang muncul di tempat itu. Baru saja Bu On Ching merasa sangat heran, mendadak dari sebelah depan terlihatlah sebuah bayangan manusia berkelebat, memandang orang itu tak lain dan tak bukan adalah Lok Yang Hang. Tubuh Lok Yang Hang berkelebat dengan cepatnya, dan tak henti-hentinya pula dia menengok ke belakang, Bun Ching yang tampak hal itu menjadi tersenyum, kiranya Lok Yang Hang sedang menghindarkan diri dari pertemuan dengan dirinya, tak dapat disalahkan lagi pada saat ini baru muncul. Pada saat ini permukaan air amat tenang sekali, Lok Yang Hang setelah memandang sekeliling tempat itu, dia menghembuskan napas lega, dengan tersenyum ia berjalan menuju ke arah sumber air itu. Baru saja dia mengambil air hendak diminum, mendadak dia menjadi tertegun dan berdiri termangu-mangu di sana. Terlihat beberapa sisa roti mengikuti mengalirnya air mendekati ke arahnya. Dalam hati Lok Yang Hang menjadi termangu-mangu, mendadak dia bangkit berdiri dan mencabut pedangnya, sedang tubuhnya melayang mundur. Beberapa langkah ke belakang. Di bawah sorotan sinar bulan, Bun Ching dengan tersenyum berdiri dengan sangat tenangnya di bawah sebuah pohon. Pada kening Lok Yang Hang segera terasa keringat dingin mengucur keluar, kepercayaan pada diri sendiri yang telah tertanam di dalam dirinya hanya dalam sekejap saja telah lenyap dari dalam hatinya. Bun Ching dengan langkah yang sangat perlanan berjalan keluar dari belakang pohon tersebut. Lok Yang Hang pada saat ini sungguh-sungguh merasa terperanjat sekali, pikirannya dengan bergerak memikirkan Ker untuk menghadapi diri Bun Ching. Dia mengerutkan alisnya dan bertindak satu langkah ke depan, ujarnya. Waktu itu kau memperoleh kemenangan dikarenakan aku pada saat itu tidak bersiap, kali ini mengapa kita tidak sungguh-sungguh bertempur satu kali untuk menentukan siapakah yang menang dan siapa yang kalah. Bun Ching tersenyum dengan perlahan-lahan mencabut keluar pedang Ching Hang kiamnya. Dia, Lok Yang Hang menghembuskan napas panjang, pedang panjangnya digerakkan ke depan, terlihatlah sinar pedang berkelebat sehingga membentuk suatu jaringan pedang yang sangat rapat, dengan menggunakan jurus Wilie Kiam di Ha Olim atau pedang terbang masuk hutan menerjang tubuh Bun Ching dari arah atas menuju ke bawah. Dalam hati pikirnya apabila dia hendak mendapatkan kemenangan, kiranya hal itu sukar sekali untuk didapatkan, terpaksa dia harus menyerang terlebih dahulu barulah dapat melancarkan ilmu dari herian kiam boh yang baru saja berhasil dipelajarinya itu. Bun Ching tertawa bergerak, tubuhnya melayang, pedang Ching Hang kiamnya segera membentuk suatu sinar yang sangat menyilaukan mata, sedang hawa pedangnya pun. Mengikuti gerakan tersebut menyerang ke depan menggulung serangan pedang Wok Yang Hong. Dan, pedang dari kedua belah pihak begitu terbentur satu dengan lainnya, segera terlihat melekat satu dengan lainnya. Pada saat pedang dari kedua belah pihak itu melekat satu dengan lainnya, segera terlihat sinar pedang sekali lagi tak henti-hentinya, hawa pedang bagaikan meluncurnya bintang di langit menyambar ke seluruh penjuru dan meletus dengan hebatnya. Terdengar suara benturan besi yang berdentang terus-menerus, di antara suara tertawa besar yang berkemandang itu, Bun Ching telah berhasil melayang kembali ke tempat asalnya. Wok Yang Hong dengan keras membentak, sejilid kita telah terjatuh ke atas tanah dari dalam dadanya pada saat pedang masing-masing terbentur satu dengan lainnya itu, pedang di tangan Wok Yang Hong telah berhasil disontek pergi, sedang jubah di dalamnya pun telah terbabat sehingga robek sepanjang lima cun lebih oleh sambaran pedang Ching Hang Kiam, dengan demikian kitab Hei Tian Kiam Boh itu barulah dapat terjatuh dari dalam sakunya. Sudah tentu Lok Yang Hong pertama-tama yang mengetahuinya, pada situasi yang demikian bahayanya ini, pikiran jahat segera timbul dari dalam hatinya, terpikir olehnya bahwa kitab Hei Tian Kiam Boh ini pastilah akan terjatuh ke tangan Bun Ching, daripada demikian lebih baik dimusnahkan saja. Dia menanti tubuhnya melayang turun ke atas tanah, pedang panjangnya mendadak di gulung dan di dalam satu kali gerakan saja dia telah berhasil membuat kitab Hei Tian Kiam Boh itu menjadi hancur lebur. Bun Ching begitu tampak sejilid kitab segera dia mengetahui apakah kitab tersebut, tubuhnya segera maju ke depan, sedang pedang Ching Hang diklaimnya menusuka ke leher Lok Yang Hong, maksudnya siapa hendak mencegah gerakannya ini. Tubuh Lok Yang Hong dengan cepat melayang turun ke atas tanah, dia telah merasakan angin pedang itu telah tiba, tetapi pedang panjang di tangannya tak berhasil menarik kembali sedang angin pedang itu telah menyambar mendekati lehernya. Dengan perlahan-lahan dia memejamkan sepasang matanya, dia percaya bahwa Bun Ching kali ini peristiwa akan membunuh dirinya, terpaksa ia hanyalah memejamkan mat menanti saat ajalnya, dalam hatinya dia sadar bahwa kali ini dia tak mungkin dapat menghindarkan dirinya. Mendadak angin pedang itu lenyap sedang pedang panjangnya itu pun sama sekali tak ditusukan ke arah lehernya. Tak tertahan Lok Yang Hong membuka matanya, tampak Bun Ching dengan sangat tenang sekali berdiri di samping. Dia mengerutkan alisnya, tanyanya. Mengapa kau tidak membunuh aku dengan perlahan Bun Ching memasukkan pedangnya ke dalam sarung? Kemudian tanyanya. Kembali. Mengapa aku harus membunuh kau Lok Yang Hong menjadi tertegun? Dia sama sekali tak pernah menyangka kalau Bun Ching ternyata dapat balas bertanya secara demikian kepadanya, untuk sesaat malah membuat dia entah harus bagaimana baiknya dan berdiri mematung di sana. Ujar Bun Ching lagi. Kau sekarang boleh pergi Lok Yang Hong untuk sesaatmu jadi ragu-ragu, kemudian setelah tertawa dingin sahutnya. Aku rela mati di bawah sambaran pedangmu Bun Ching mengerutkan alisnya, mendadak dia tersenyum ujarnya, Kau ingin minum? Minumlah terlebih dahulu baru pergi dari sini. Sinar mati Lok Yang Hong berkelebat, tanyanya pada diri Bun Ching. Bagaimana kau dapat mengetahui sumber air ini? Aku percaya si Neng Tai Su tak mungkin dapat memberitahukan hal ini kepada dirimu di Bun Ching tertawa-tawar. Sahutnya, dialah yang memberitahukan kepada diriku, tak ada orang lain yang mengetahui akan hal ini. Lok Yang Hong dengan tajam memandang Bun Ching, pada saat berbicara air muka Bun Ching sedikit pun tak dapat menimbulkan perasaan curiga bagi dirinya, dengan perlahan dia berjalan ke pinggir sumber air itu, kemudian membungkukan tubuhnya dengan perlahan minum air. Setelah merasa kenyang barulah dia bangkit berdiri dan berdiri tak bergerak sedikit pun juga. Bun Ching tertawa, ujarnya, bagaimana mengapa tidak pergi Lok Yang Hong menjadi ragu-ragu untuk sesaat? Ujarnya kemudian, aku tak akan pergi lagi, aku akan mengikuti dirimu pergi ke atas puncak gunung Ban Leong Ling. Bun Ching dengan ragu-ragu memandang sekejap ke arah Lok Yang Hong, dia terlalu percaya atas perkataan Lok Yang Hong ini, tetapi terpaksa dia tersenyum sambil menganggukan kepalanya, sahutnya, mengapa tidak boleh? Pada bibir Lok Yang Hong tampak tersungging suatu senyuman yang mengandung arti yang sangat mendalam sekali. Dia tahu apabila melepaskan Bun Ching keluar dari gun pasir dengan selamat. Peristiwa mengenai kitab Hei Tian Kiamboh ini pasti akan tersebar luas. Bun Ching tak melepaskan dirinya sebanyak dua kali, dia tak akan memberikan kesempatan bagi Bun Ching untuk sekali lagi melepaskan dirinya. Sejak dahulu kala ada petpatah yang mengatakan serangan secara terang-terangan dapat dihindarkan, serangan gelap sukar untuk diduga, sejak dahulu kala entah terdapat berapa banyak jago-jago serta para pendekar yang menemui kematiannya dikarenakan bokongan apalagi dia percaya bahkan kepandaian yang dimiliki sekarang ini tidak di bawah kepandaian yang dimiliki Bun Ching. Apabila secara mendadak dia melancarkan serangan di dalam jarak tiga kaki dia percaya Bun Ching tak mungkin akan berhasil menghindarkan diri dari serangannya itu. Dia berjalan merdekati Bun Ching, tampak Buk Ching tersendrum, ujarnya, cuaca hampir fajar, kita beristirahat sebentar setelah lewat semalam lagi kita pun telah dapat keluar dari gun pasir ini, Lok Yang Hang mengangguk, dua orang itu mulailah duduk bersemedi mengatur pernafasan di bawah tumbuhan kaktus tersebut. Tak lama kemudian, fajar pun menyingsing setelah mengatur pernafasan selama setengah malam Lok Yang Hang sedikit pun tidak bergerak. Dia tahu bahwa Bun Ching tak mungkin akan mempercayai dirinya dengan begitu saja, oleh sebab itu lebih baik bagi dirinya untuk tidak bergerak. Bun Ching meloncat bangkit terlebih dahulu, segera ia mengisi kantong airnya dengan air dari sumber tersebut. Beberapa saat kemudian matahari pun telah mulai menyingsing, begitu sinar matahari muncul, sumber air itu pun mulai susut dan hilang, di dalam sekejap saja di atas pasir hanya terlihat sisa dari air saja, kemudian diikuti pula bekas air itu lenyap. Bun Ching tersenyum, ujarnya kepada diri Lok Yang Hang. Mari kita berangkat Lok Yang Hang pun tersenyum, dia tak dapat melihat air muka Bun Ching mengandung perasaan waswasnya terhadap dirinya, dia percaya bahwa Bun Ching tentunya telah mengira dirinya telah takluk benar-benar. Dengan menapak dia mengikuti terus di samping tubuh Bun Ching, dua orang itu sambil berjalan berbareng melanjutkan perjalanannya ke arah depan. Di dalam satu harian penuh, Lok Yang Hang telah menyusun rencana secara diam-diam, tak sering pula dia memandang tajam ke arah Bun Ching, tampak dia sama sekali tidak menaruh perasaan waswasnya terhadap dirinya, tak terasa lagi dalam hatinya diam-diam merasa sangat girang. Cuaca makin lama makin gelap, Kedua orang itu memilih sebuah gundukan pasir yang agak besar untuk menghindarkan diri dari tiupan angin dan mulai tidur telentang. Lok Yang Hang setelah merebahkan tersenyum ujarnya kepada Bun Ching. Tubuhnya. Dia. Besok kita telah dapat keluar dari gun pasir ini, ini hari kita dapat beristirahat dengan senyenyak-nyenyaknya. Sehabis berkata tidak menanti Bun Ching, memberikan jawabannya, dengan perlahan-lahan dia memejamkan matanya tidur. Dalam hati Lok Yang Hang telah mengambil keputusan yang mantap, dia sendiri adalah seorang yang memiliki ilmu silat sudah tentu, sangat mudah sekali untuk menguasai perasaan dirinya apabila dia tidak tidur, benar-benar atau berpura-pura tidur sejenak. Bulan dengan perlahan-lahan munculkan dirinya di tengah udara, sekali lagi Lok Yang Hang membuka matanya. Di bawah sorotan sinar rembulan tampak Bun Ching dengan membelakangi tubuhnya tertidur dengan sangat nyenyaknya. Lok Yang Hang sedikit pun tak bergerak, sepasang matanya dengan tajam memperhatikan diri Bun Ching, sejenak kemudian dengan perlahan menggulungkan tubuhnya mendekati tubuh Bun Ching sedang sepasang matanya dengan tajam memandang ke arahnya. Seseorang apabila terus tertidur dengan nyenyaknya, panca inderanya tentu kurang ketajamannya, demikian pula menghindarkan diri dari keadaan ini. Tubuh Bun Ching tampak sedikit bergerak, sedikit pun dia tidak menampilkan perasaan curiganya. Lok Yang Hang diam-diam mengehembuskan lapas, dengan perlahan dia merebahkan tubuhnya, sepasang matanya dengan tajam memandang ke atas angkasa. Sejenak kemudian, tangannya dengan perlahan diulur dan siap mencabut pedangnya. Sekonyong-konyong, dia merasa perasaan dalam hatinya sedikit tidak tenang, apabila dia mencabut keluar pedang tersebut dari sarungnya, tak dapat dihindarkan lagi tentunya agak terdengar suara gesekan benda logam yang mungkin akan mengejutkan Bun Ching yang sedang tidur dengan nyenyaknya, dia tidak menginginkan menempuh bahaya ini, bahkan tidak merasakan perlu untuk menempuh bahaya seperti ini. Pada bibiarnya tampak terbesungging suatu senyuman yang memaki dirinya sendiri, dalam hati pikirnya. Bagaimana ini bisa terjadi, dengan kepandaianku yang demikian tingginya, apakah boleh dikata untuk membunuh seseorang harus menggunakan pedang baru dapat terlaksana? Lok Yang Hang berpikir sampai di situ, sepasang matanya dengan tajam memandang ke arah rembulan yang bersinar dengan terangnya itu. Sinar matanya berkelebat, pikirnya lagi. Untuk mengerjakan pekerjaan ini haruslah mempunyai niat yang teguh, dan haruslah sekali pukul menemui sasarannya, kiranya akibatnya sukar sekali untuk diduga, sekonyong-konyong suatu pikiran berkelebat di dalam benaknya, dengan cepat tubuhnya berputar, jari tengah dan jari terunjuk dari tangan kanannya menotok jalan darah usim hiat di punggung buncing. Gerakannya ini hampir-hampir di luar dugaan dari dirinya sendiri, di dalam jarak yang demikian dekatnya itu ditambah lagi dengan gerakan yang demikian cepatnya, dia percaya sekalipun buncing mendusin dari tidurnya juga sukar sekali untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut. Begitu jari tengah serta jari terunjuknya melancarkan serangan ke depan, tubuhnya bersamaan waktunya pula melompat dengan tingginya. Tetapi pada saat dia melompatkan tubuhnya ke depan itulah, mendadak hatinya merasa sangat terkejut, dua jari tangannya yang melancarkan serangan ke tubuh buncing itu ternyata tidak mencapai pada sasaran, sedang tubuh buncing pun telah lenyap dari pandangan. Dia menarik napas panjang-panjang, tubuhnya segera berhenti bergerak dan berdiri mematung di sana. Tampak buncing sambil menggendong tangannya telah berdiri dengan tenangnya di belakang tubuhnya, sambil tertawa-tawar ujarnya. Jalan darah Husin Hiat merupakan salah satu jalan darah terpenting di antara tiga jalan darah penting dalam tubuh manusia, apabila totokan jarimu ini mencapai sasaran kiranya aku akan binasa dengan sangat mengerikab sekali. Lok D yang hang sama sekali tidak pernah menyangka kalau gerakan tubuh buncing dapat secepat kilat, untuk sesaat dia menjadi berdiri termangu-mangu di sana. Buncing tersenyum, ujarnya. Pedang panjang di pinggangmu apakah masih ada? Air muka Lok Yang Hang menjadi semakin pucat, dia tahu apabila dirinya hendak secara berhadap-hadapan melawan diri buncing. 100% tidak akan menemui kekalahan, untuk sesaat membuat dia menjadi bingung, entah bagaimana baiknya. Senyuman yang menghiasi di bibir buncing dengan perlahan lenyap. Dengan wajah yang serius ujarnya. Kau haruslah mengetahui, bukannya dikarenakan dosamu kau patut dihukum mati, sebaliknya adalah dikarenakan kecerdasanmu apabila binasa dengan demikian saja sedikit merasa sayang, setiap manusia tentunya akan berbuat salah, apabila dapat segera menyadari dan mengaku kesalahan itulah sifat seorang laki-laki sejati. Dengan kecerdasan yang kau miliki sekarang ini mengapa kau harus terjerumus ke dalam kancah seperti ini dalam hati Lok Yang Hang terasa agak tertegun? Dan, dia selamanya mengira bahwa buncing melepaskan dirinya oleh karena ini mempunyai kebutuhan lain untuk memohon pada dirinya. Pertama dia mengira karena kitab Hei Tian Qiang Bo sedang kedua kalinya pastilah dia menginginkan dirinya hidup untuk digunakan sebagai saksi. Tetapi sekarang ini apakah dia masih membutuhkan dirinya sebagai saksi? Buncing dengan tajam memandang ke arah Lok Yang Hang, dengan perlahan ujarnya. Kau boleh pergi sendiri, jarak tempat ini dengan tepi gulun pasir tidak jauh lagi. Lok Yang Hang yang mendengar perkataan tersebut, dalam hatinya terasa tergetar dengan hebatnya, dengan perlahan dia menundukan kepalanya. Buncing untuk pertama kali melepaskan dirinya, tak mungkin dikarenakan kitab Hei Tian Qiang Bo dengan kepandayan yang dimiliki buncing sekarang ini. Dia telah cukup untuk menjago seluruh Buen, dan tak mempunyai alasan yang kuat baginya untuk menuduh ia mempunyai niat terhadap kitab Hei Tian Qiang Bo tersebut. Untuk kedua kalrinya, ketika Dita melepaskan kirinya, juga Tark mempunyai alasan yang kuat baginya untuk menuduh Buncing mempunyai niat menahan dirinya sebagai bukti, Buncing sendiri, dengan Capsah Lang serta Liu Qingce. Sudah cukup untuk sebagai saksi bahkan dengan kepandayan yang dimiliki Buncing juga tak perlu untuk berbuat demikian. Dengan perlahan dia membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada diri Buncing ujarnya. Cai Hai Lok Yang Hang sejak kini tak akan berbuat pekerjaan yang merugikan orang lain lagi guna membalas budi yang diberikan Bunciao Hiap kepadaku yang telah tiga kali melepaskan diriku. Buncing memandang ke arah Lok Yang Hang, mendadak pada wajahnya tampaklah timbul suatu perasaan yang sangat girang sekali, ujarnya. Sebenarnya aku telah mengambil suatu keputusan bahwa apabila sekali lagi kau terjatuh ke dalam tanganku, aku tak akan melepaskan kau lagi. Kini setelah mendengar perkataanmu itu sungguh membuat aku sangat girang sekali, dalam hati Lok Yang Hang merasakan suasu perasaan yang selamanya belum pernah dirasakan, seolah-olah saat ini dia benar-benar baru saja lolos dari kematian. Tubuhnya segera bergerak dan berlari ke arah kanan. Buncing memandang bayangan Lok Yang Hang teteu hingga lenyap dari pandangan, pada bibir nfa jelas tersunggihlah suatu senyuman yang sangat kuas sekali. Tadi hampir-hampir saja dia hendak turun tangan hendak membunuh Lok Yang Hang. Ketika dia melihat Lok Yang Hang membalikkan tubuhnya melancarkan serangan totokan apalagi sepasang telunjuknya ternyata mengancam jalan darah hui simhiatnya, pada saat itu mau untuk membunuhnya telah timbul dalam hati pikirnya apabila dirinya tetap merebahkan diri di atas tanah, entah bagaimana akibatnya, dirinya juga tak berani mengambil resiko terlalu banyak. Sinar matu yang ditinggalkan Jin Bu Niel pada saat hendak meninggalkan dirinya masih terus terbayang di hadapannya, membuat dia dapat menahan napsu membunuh di dalam dirinya dan melepakan diri Lok Yang Hang, dia membiarkan Lok Yang Hang pergi seorang diri. Bun Ching tidak mengetahui dia berbuat demikian itu benar atau tidak, terhadap akibat dari urusan ini dia pun tidak berani untuk memastikannya. Tapi sekarang dia telah mempercayai sepenuhnya kalau perbuatan yang dilakukannya itu sama sekali tidak salah, apabila dia membunuh diri Lok Yang Hang kiranya pada saat itu dia akan merasa menyesal untuk selamanya. Dia memandang hingga bayangan punggung Lok Yang Hang lenyap dari pandangan setelah itu dia menghembuskan nafas, ketika mendongakan kepalanya tampak sinar matuh hari munculkan diri di ufuk timur. Bun Ching sekali lagi melanjutkan perjalanannya menuju ke arah depan. Pada saat bayangan matahari hendak muncul itulah dari kejauhan tampak munculnya padang rumput yang luas, dalam hati bun Ching merasa sangat girang sekali, kalau memangnya telah keluar dari daerah gulun pasir, perjalanan yang akan ditempuh tak akan jauh dan segera akan tampak di puncak gunung Pan Leong Ling. Setelah berjalan keluar dari gulun pasir, pemandangan di atas padang rumput pun mempunyai keistimewaan yang lain daripada yang lain. Angin kencang bertiup membuat rumput bergoyang tak henti-hentinya, bau lembah nan harum disertai dengan hawa yang segar-segera menghentikan perasaan panas dan kering yang terdapat di tengah gulun pasir membuat perasaan orang yang berada di sana sangat nyaman sekali. Bun Ching menarik napas panjang melanjutkan perjalanannya ke arah depan panjang. Dan setelah lewat setengah jam kemudian tampak sebuah bayangan berwarna hijau dengan sangat cepat sekali berkelebat di hadapan matanya. Dalam hati bun Ching merasa sangat terkejut sekali, jarak tempat itu dengan puncak Pan Leong Ling telah sangat dekat, bukankah orang ini adalah orang-orang partai micing bun? Bayangan hijau yang muncul secara mendadak itu nampak berlari menuju ke arah tujuan yang berlawanan dengan diri bun Ching, agaknya tidak tak tahu kalau di tempat itu terdapat seorang yang sedang mengintip ke arahnya. Bun Ching mengerutkan alisnya, dalam hati diam-diam pikirnya, dengan jarak demikian jauhnya, kecuali seorang yang telah sangat hafal dengan keadaan di tempat ini, tak mungkin orang itu dapat muncul dengan senaknya di tempat tersebut. Tapi apabila orang ini adalah anak murid dari partai micong bun tak mungkin juga akan memunculkan dirinya dengan begitu saja. Anak murid perempuan dari partai micong bun dia hanya mengenal orang Liao Ching C saja, tetapi bayangan wanita itu tak mungkin adalah bayangan dari diri Liao Ching C, lalu siapakah orang itu dalam hatinya tak terasa lagi timbul perasaan curiganya. Sekonyong-konyong bayangan berwarna kuning sangat dikenal olehnya berkelebat di hadapan matanya. Yang bun Ching menjadi sangat terkejut sekali, Orang itu ternyata bukan orang partai micong bun, sebaliknya adalah toa supeknya, Wutu Sin Cun, Chu Hek Cun adanya, sama sekali tak pernah diduga olehnya kalau Chu Hek Cun dapat muncul di tempat ini. Chu Hek Cun terus-menerus tampak mengejar di mana wanita berbaju hijau itu berkelebat. Bun Ching menjadi tertegun, segera dia melayangkan tubuhnya, bagaikan terbang cepatnya mengejar ke arah di mana Chu Hek Cun lari, sambil mengejar tak hentinya dia berteriak dengan keras, toa supek Chu Hek Cun yang secara mendadak mendengar ada orang yang sedang memanggil namanya, tubuhnya sedikit terhenti kemudian membalikan tubuhnya memandang ke arah bun Ching. Bun Ching dengan cepat bertarik ke arah depan, sambil membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada diri Chu Hek Cun panggilnya, toa supek dia mendengarkan kepalanya, tampak pada saat ini Chu Hek Cun jatuh lebih kurusan daripada waktu dulu, bahkan wajahnya agak hitam karena terbakar, sedang air mukanya penuh diliputi oleh kemurungan. Chu Hek Cun tampak bunci memunculkan dirinya di tempat itu, dia tertapuah dengan paksa, ujarnya, kiranya adalah kau, kita telah berpisah lama sekali, sambil berkata dia mendengarkan kepalanya memandang sekeliling tempat itu. Ujar bun Ching kepada diri Chu Hek Cun. Toa supek apakah sedang mencari seorang wanita berbaju hijau Chu Hek Cun menganggukan kepalanya, bun Ching tersenyum, ujarnya lagi. Dia berlari dari arah situ, sambil berkata tangannya menunjuk ke arah di mana wanita berbaju hijau itu melenyap, dirinya. Chu Hek Cun memandang sekejap ke arah di mana wanita berbaju hijau itu melenyapkan dirinya, agaknya dia sedang siap untuk mengadakan pengejaran, tetapi mendadak dia menghala nafas panjang, sahutnya. Sekalipun berhasil mengejar dia juga tak mungkin akan mau keluar menemui diriku. Pada saat pikiran Bun Ching bergerak itu, segera dia telah mengetahui siapakah sebenarnya wanita berbaju hijau itu. Dia menudukan kepalanya kepada Chu Hek Chiyun, ujarnya. Toa Supek, aku pergi menemui Sukou bagaimana Chu Hek Chiyun menjadi tertegun, tanyanya, kau Bun Ching mendengarkan kepalanya memandang tajam ke arah Chu Hek Chiyun, kemudian tersenyum dengan manisnya. Chu Hek Chiyun memandang ke arah Bun Ching, tetapi Bun Ching ternyata demikian kukuhnya pada waktu dia tersenyum itu membuat perasaan di dalam hatinya bergolak dengan hebatnya, dengan perlahan dia menggelengkan kepalanya. Bun Ching tersenyum lagi, tubuhnya bergerak, kedua orang itu bersamaan waktunya pula berlari mengejar di mana sumaing melenyapkan dirinya. Tak lama kemudiran, sampailah mentereka di sebuah pegunungan, kedua orang itu melanjutkan perjalanannya memasuki lembah dari pegunungan itu. Chu Hek Chiyun melihat gerakan Bun Ching demikian gesitnya, tak terasa lagi dalam hatinya merasa sedikit terkejut. Kemajuan yang dicapai Bun Ching dalam kepandainya, sungguh sangat luar biasa sekali, mana dia bisa menyusulnya. Ketika ujung matanya melirik, kedua orang itu segera dapat melihat sebuah bayangan hijau dengan cepatnya berkelebat menuju ke sebuah ujung pada lembah pegunungan tersebut. Dengan suara yang perlahan ujar Bun Ching kepada diri Chu Hek Chiyun. Toa supek aku merangkat terlebih dulu Chu Hek Chiyun mengangguk, tubuh Bun Ching segera berkelebat bagaikan kilat cepatnya melayang menuju ke arah di mana bayangan hijau tadi melenyapkan dirinya. Chu Hek Chiyun melihat hal ini dia cuma menghela nafas dengan perlahan, pada saat kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Bun Ching dapat diduga jauh berada di atasnya, Sekalipun si yang disebut sebagai jago nomor wahid, di dalam ilmu meringankan tubuh pun kiranya juga harus mengakui kelihayannya. Berpikir sampai di sini, tubuhnya segera bergerak dengan perlahan menuju ke lembah pegunungan tersebut. Tubuh Bun Ching bagaikan bertiupnya angin saja, dengan sangat cepat sekali berkelebat menuju ke arah belakang lembah tersebut. Terlihat bayangan hijau itu berkelebat dengan cepat di depannya dan terlihat pula bayangan itu menerobos masuk ke dalam sebuah gua yang terdapat di hadapannya. Bun Ching menarik napas panjang-panjang, setelah berdiri termenung beberapa saat lamanya, segera ia berlari menuju ke arah gua tersebut, tanpa ragu-ragu lagi setelah tubuhnya mencapai di depan gua itu, tubuhnya segera berkelebat memasukinya. Terdengarlah dari dalam gua berkumandang keluar suara bentakan yang amat ngering. Siapa Bun Ching telah memasuki gua itu, tak berani dia mendongakan kepalanya, segera dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan wanita berbaju hijau itu, ujarnya, sutik Bun Ching, memberi hormat kepada Sukou. Sehabis memberi hormat, dengan perlahan dia mendongakan kepala ria, di bawah pantulan sinar matahari tampak seorang wanita berubia pertengahan yang mempunyai wajah putih bersih, cantik dan sangat tenang sekali duduk bersila di atas sebuah batu gunung. Air muka dari wanita berbaju hijau itu sedikit pun tak memperlihatkan perasaan gusarnya, setelah memandang tajam ke arah Bun Ching, kemudian barulah sahutnya. Kau anak murid dari siapa mengapa menyebut diri sebagai Sukou? Tahukah kau siapakah aku sebenarnya sahut Bun Ching dengan cepat? Sutit Bun Ching, suhuku adalah iebok tocu siyehinku. Dari matah wanita berusia pertengahan itu tampak memancar keluar suatu sinar matah yang sangat sukar sekali untuk diduga artinya, dengan perlahan ujarnya. Bagaimana kau dapat mengetahui kalau aku adalah suma ing apakah cuhek chiyun yang memberitahukan kepadamu? Suma ing tertawa-tawar, sahutnya lagi. Aku tidak menginginkan untuk menemui dirinya kau datang kemari pun juga tak ada gunanya. Dengan perlahan sahut Bun Ching. Urusan di antara Sukou serta diri Toa Supek, Toa Supek pernah menceritakan kepada diri Sutit, Pada beberapa tahun waktu itu dia menyesali dirinya sendiri sehingga tak berani menemui diri Sukou, tetapi ketika waktu itu bertemu dengan Sumatelo Ocian Pue, dia barulah mulai mencari jejak dari Sukou, pada saat mengatur barisan pedang waktu itu dia pun hampir-hampir kehilangan nyawanya karena terpecahnya pikiran karena memikirkan diri Sukou. Suma ing tetap duduk tak bergerak sedikit pun juga, dengan perlahan dia tertawa-tawar, ujarnya. Dia masih mempunyai pesan apat lagi, lebih badi kau mewakili hadirinya untuk Bu memberitahu kepadaku, sehabis berpesan biarlah dia merasa puas. Bun Ching mengangkat kepalanya memandang ke wajah Suma ing, sahutnya. Kesemuanya ini bukanlah Toa Supek yang menyuruh diriku memberitahukan kepada Sukou, dia pun tak mungkin akan menyuruh diriku untuk menyampaikan beberapa perkataan, apa Sukou ingin mendengarkannya. Suma ing tertawa-tawar, ujarnya. Tidak perlu lipasan ini adalah hasil suruhan dirinya, atau perkataanmu sendiri, lebih baik kau bicaralah terlebih dahulu. Bun Ching menundukkan kepalanya, dengan perlahannya memejamkan matanya setelah lewat beberapa saat kemudian barulah ujarnya. Sutit mempunyai kawan wanita yang sangat akrab sekali, kali ini Sutit pergi ke atas puncak gunung Ban Leong Ling dulu setelah urusan ini selesai, apabila dia menyetujui aku mau mengawininya untuk pergi ke penjuru dunia manapun. Sambil berkata dia mendungakan kepalanya memandang ke arah suma ing-suma ing dengan tenang saja memandang ke arah Bun Ching, sepatah kata pun tak diucapkannya keluar. Dalam hati Bun Ching segera merasakan bahwa sekalipun di luarannya kelihatan suma ing ini agak kukuh pada pendiriannya sendiri, tetapi pada hakikatnya sebenarnya dia sangat halus dan penurut, dia berbuat demikian kemungkinan sekali dikarenakan suatu pikiran masih mengganggu seluruh jalan pikirannya. Bun Ching berpikir beberapa saat, kemudian ujarnya kembali, aku sungguh mencintai dirimu sambil berkata dia mengingat kembali wajah dari Bwe Giok, tak terasa lagi pada wajahnya tampak suatu senyuman manis. Suma ing yang melihat sikap Bun Ching waktu berbicara ternyata demikian serius dan penuh dengan rasa cinta, tak terasa lagi dia menundukkan kepalanya. Bun Ching seolah-olah sama sekali tidak memperhatikan sikap serta perubahan air muka yang terjadi pada diri Suma ing, dengan perlahan dan jutnya lagi, tetapi ketika baku jatuh cinta untuk pertama kalinya ternyata telah mencintai seorang gadis lainnya, seorang gadis yang terterp pada gambar sebuah cermin selesai berkata dia berhenti sejenak dan terbayang kembali wajah dari Saki Oks yang di dalam benaknya. Mendadak Suma ing dengan ragu-ragu bertanya, apakah cermin Tian Tuon? Sahut Bun Ching dengan bimbang pula. Di dalam suatu kejadian yang sangat kebetulan Suma ing pernah melihat cermin Tian Tuon itu satu kali sehingga kedua orang itu pada saat ini segera terjerumus ke dalam lamunannya masing-masing, sedang bayangan dari gambar gadis cermin itu terbayang kembali di dalam benak mereka masing-masing. Dengan perlahan Bun Ching melanjutkan ucapannya. Cermin Tian Tuon itu telah beberapa kali menolong nyawaku, pertama kali menolong diriku dari tangan Chang San Lui, sedang yang kedua kalinya dari tangan Ouyang Bukie, oleh karena itu secara tidak sadar aku telah menyintai gadis yang tertera pada cermin tersebut. Suma ing pun dengan tak sadar terjerumus ke dalam lamunannya, gambar dari gadis yang tertera pada cermin itu sangat cantik sekali dan sukar dibandingkan dengan kecantikan gadis lainnya, sekalipun dirinya sendiri adalah seorang wanita juga, tetapi dia pun suka padanya. Bun Ching berhenti sejenak, kemudian ujarnya. Tetapi gadis itu mendadak telah berubah menjadi seorang gadis sungguh-sungguh. Dengan bingung tanya Suma ing, sungguhkah? Titik. Bun Ching mengangguk, sahutnya, sungguh dia bernama Sakgyok Xiang, dan wajahnya mirip sekali dengan gadis pada cermin itu. Bun Ching dan diri Suma ing dikarenakan cermin Tian Tuon itu, sekali lagi mereka terjerumus ke dalam lamunannya masing dua. Kedua orang itu dengan tak berferbicara lagi saling menundukkan kepalanya berpikir, setelah lewat beberapa saat. Keremudian mendadak, Bun Ching mengangkat kepalanya kembali, ujarnya. Tetapi di dalam kenyataannya, aku sama sekali tidak menyintainya. Suma ing bagaikan merasa sangat terkejut sekali, mendadak dia mengangkat kepalanya tanyanya kepada Bun Ching. Mengapa? Bun Ching dengan tajam memandang ke arah Suma ing beberapa saat lamanya, kemudian barulah sahutnya. Berbicara sesungguhnya, di dalam kenyataannya aku tidak menyintai dirinya, tetapi di dalam pikiranku aku memaksa diriku sendiri untuk menyintai dirinya. Suma ing dengan sinar mata memandang ke arah Bun Ching. Yang tidak percaya. Bun Ching melanjutkan lagi. Di dalam kenyataannya kecantikannya jika dibandingkan dengan kawan gadisku jauh lebih cantik, kecantikannya ini hampir-hampir membuat setiap pemuda yang bertemu dengan dia menginginkan untuk mendapatkannya, tetapi kesemuanya itu hanyalah palsu belaka. Suma ing mengeluarkan suara tertahan, tetapi tetap tak mengucapkan sepatah katapun. Ujar Bun Ching lagi. Apabila kau menganggap aku masih menyintai dirinya, kiranya peristiwa yang menyedihkan segera akan timbul, karena di dalam kenyataan sebenarnya aku tidak menyintai dirinya. Suma ing dengan termangu-mangu mendengar seluruh perkataan yang diucapkan oleh Bun Ching itu. Kan. Toa supek terhadap suhu pun demikian juga. Toa supek mengira dia benar-benar mencintai suhuku, karena suhuku dijodohkan kepada supeku, yang kemudian barulah dia dapat berpikir demikian, tetapi setelah dia kehilangan diri suku barulah dia mengetahui kalau dia mencintai suhuku itu hanyalah terbatas di dalam lamunannya saja, yang sebenarnya dia sungguh-sungguh mencintai diri suku suma ing dergan termangu-mangu duduk di tempat, hampir-hampir dia tak mengetahui pada saat ini apa yang sedang dia pikirkan. Selama beberapa tahun ini dia selalu memikirkan, bahwa mungkin Chu Hek Chin mencintai dirinya adalah dikarenakan wajahnya sedikit mirip diri hanyaku, dan menganggap dirinya sebagai jelmaan dari diri si hanyaku. Tetapi di dalam kenyataannya dalam urusan ini tak mungkin dapat menggunakan tubuh jelmaan segala. Dia sendiri pun mengetahui, tetapi dia sendiri menekan pemikiran secara demikian, apabila berpikir secara demikian, dia dapat memperoleh kegembiraan dikala berduka. Perkataan yang diucapkan oleh Bun Ching ini tidak terbatas pada urusan dirinya serta dari Chu Hek Chin, ia pun juga demikian adanya. Di dalam hati setiap orang lelaki tentunya mempunyai seorang gadis kecintaannya di dalam hayalannya, ketika mencapai suatu waktu dia akan mengalihkan apa yang dilamunkan itu ke dalam tubuh seseorang, sehingga dengan demikian dapat memenuhi keinginan yang diharapkan. Bun Ching mendongakan kepalanya, tampak pada saat ini Sumai Ing sedang duduk termangu-mangu tak mengucapkan sepatah katapun. Segera bangkit berdiri, tampak Sumai Ing seolah-olah tidak melihat dirinya sama sekali. Bua Ching segera berjalan keluar. Dari gua. Tampak Chu Hek Chin berdiri tegak di mulut gua dari alam, mendongakan kepalanya memandang ke angkasa, air mukanya penuh diliputi oleh kemurungan. Bun Ching segera berjalan mendekati, ujarnya. Toa Supek sekarang masuklah ke dalam gua untuk menemui diri Sukou. Chu Hek Chin menjadi tertegun, dia berjalan masuk ke dalam gua, sedang Bun Ching yang berdiri dengan tenangnya di depan gua, setelah menanti beberapa saat lamanya tetap tak mendengar suara yang terdengar keluar dari dalam gua itu, segera ia tersenyum dan melanjutkan perjalanannya menuju ke puncak gunung Ban Leong Ling.